Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 45. Keduanya T.L.A. menarik nafas dalam-dalam. Perwira yang M.M. impin kelompok itu kemudian berdesis, hampir tidak dapat dipercaya bahwa kami akan mendapatkan kebebasan. Tetapi hal ini masih merupakan rahasia sebelum segalanya siap dilakukan, berkata senapati itu. Kami mengerti, jawab pemimpin kelompok itu. Nah, bersiaplah. Kita akan berangkat sekarang, berkata senapati itu. Sekarang bertanya pemimpin kelompok itu. Ya sekarang, jawab senapati dari pasukan ketiga itu. Tetapi, aku tidak lagi M.M. punyai pakaian I.M.M. Ade untuk pergi ke sangling. Pakaian ku ini telah koyak. Perlengkapan keperajuritanku pun telah rusak. Di sini kalian akan mendapat pakaian. Kalian tidak usah kembali lagi M.M. Asuki Barak, berkata aku lemah warah. Kedua orang prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya seperti sebuah M.M. Impi. Namun M.M. mereka yu ekin bahwa mereka M.M. Mang akan melakukannya. Aku lemah warah pun kemudian M.M. berikan perlengkapan kepada ketiga orang yang akan pergi ke sangling itu, bahkan tiga ekor kuda pula. Nah, berkata aku lemah warah setelah mereka benar-benar bersiap, kalian adalah prajurit dengan kelengkapan prajurit pula. Terima kasih aku, jawab senapati yang akan M.M. impin kelompok kecil itu. Kalian bukan lagi tawanan. Di lembung kalian. Tergantung pedang. Karena itu, maka kalian akan dapat bertindak sebagai prajurit yang bebas untuk M. menjalankan tugas sebagaimana aku perintahkan. Meskipun demikian kalian tetap prajurit sangling, berkata aku lemah warah. Aku, berkata senapati itu, kami telah siap. Menjalankan perintah aku. Siapapun kami, namun bagi kami perintah aku akan kami junjung tinggi. Pergilah. Bicarakan dengan para pemimpin yang ada di sangling, bahwa aku, aku lemah warah akan menyerahkan semua tawanan dari sangling kecuali kibuyut bapang, berkata aku lemah warah. Demikianlah maka ketiga orang prajurit sangling itu pun telah meninggalkan pada pokan. Para prajurit lemah warah yang bertugas serta Mah Isamurti dan Mah Isapukat melepaskan mereka di pintu gerbang. Di atas punggung kuda mereka emang nampak sebagai prajurit yang utuh. Apalagi dilengkapi dengan senjata di lambung. Senapati dan kedua orang pengawalnya itu masih sempat berpaling. Mereka melihat aku lemah warah masih berada di pintu gerbang pada pokan. Namun sejenak kemudian, maka kuda mereka pun telah berpacu meninggalkan lingkungan yang telah merampas kebebasannya untuk beberapa saat lamanya. Ketika mereka kemudian menyusup di bawah pepohonan dan kemudian melintasi padang perdu dan apalagi kemudian emem asuki daerah persawahan, maka mereka benar. Benar merasa bebas sepenuhnya. Mereka tidak lagi terkungkung di dalam barak yang pepat, dijaga oleh prajurit lemah warah. Namun senapati yang emem impin kelompok kecil itu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa meskipun ia telah bebas dari kungkungan dinding barak dan pintu-pintu rekol pada pokan serta pengawasan orang-orang lemah warah, namun ia telah terjerat oleh ikatan yang lain. Kebesaran jiwa aku lemah warah ternyata telah mengikatnya, sehingga ia tidak dapat berbuat lain kecuali menjalankan perintahnya. Meskipun seandainya ia mau, ia dan kedua orang prajurit yang menertainya itu dapat berbuat lain. Mereka dapat dengan leluasa melarikan diri. Mereka dapat menempuh perjalanan ke arah lain dan tidak menuju ke sangling. Tetapi rasa-rasanya itu hanya akan emem buatnya hidup tidak tenteram karena ia akan selalu eme rasa dikejar-kejar oleh prajurit lemah warah. Tetapi jika ia bersama kedua pengawalnya eme menuju ke sangling dan benar-benar mendapat kebebasan seperti yang dijanjikan oleh aku lemah warah, maka hutangnya seakan-akan telah terbayar. Namun ada juga sepercik pertanyaan, apakah aku lemah warah benar-benar akan eme bebaskan mereka begitu saja tanpa syarat apapun juga? Tetapi aku lemah warah tidak pantas dicurigai. Karena itu, bagaimanapun juga mereka harus yeer eken bahwa aku akan memenuhi janjinya. Dalam pada itu, ketika berpacu semakin cepat, rasa-rasanya mereka ingin segera eme memasuki pak won sangling meskipun mereka sadar bahwa jaraknya masih terlalu jauh. Sementara itu, senapati yeang eme memimpin kelompok kecil itu sempat sekali tidak menyampaikan persoalan yeang bergejolak di dalam hatinya kepada kedua prajurit yeang mengiringinya itu. Demikianlah maka ketiga orang itu telah menelusuri. Jalan yeang panjang Sementara itu, aku lemah warah masih tetap berhati-hati. Pasukan lemah warah dan para penghuni pada pokan suriantal masih tetap bersiaga sepenuhnya. Setelah tubuh aku sangling di bawah mungkin ada. Perubahan sikap para pemimpin sangling yeang masih ada. Mungkin juga senapati dan kedua orang pengawalnya eme membawa pemikiran baru pula. Setelah menempuh jalan panjang maka akhirnya ketiga orang itu telah eme memasuki dinding kota. Ketika eme mereka mendekati istana Pakuwon, maka jantung eme mereka eme memang merasa berdebar-debar. Ketiganya terpaksa berhenti di beberapa pintu yeang bersusun sebelum eme mereka masuk ke dalam istana. Beberapa orang prajurit sangling yang pernah eme mengenalinya menjadi heran karena menurut pendengaran eme mereka, senapati itu telah tertawan. Namun kini ia datang dengan senjata di lambung. Apa yeang telah terjadi bertanya para prajurit sangling yang telah mengenalnya itu. Aku akan eme memberikan laporan kepada aku, jawab senapati itu, karena itu, aku belum dapat eme memberikan keterangan kepada kalian. Maksud kami tentang dirimu sendiri, berkata para prajurit itu. Senapati itu tersenyum. Katanya, sebagaimana kalian? Lihat. Aku selamat kembali ke sangling sekarang ini. Para prajurit yang bertanya kepadanya itu termangu-mangu. Namun sebenarnya senapati itu kembali dengan selamat. Kedatangan senapati itu eme memang mengejutkan. Ketika kedatangannya dilaporkan kepada senapati tertinggi yang masih ada di sangling senapati itu pun terkejut. Siapa bertanya senapati itu? Senapati dari pasukan ketiga, jawab prajurit Ieang menghadap. Senapati itu termangu-mangu. Menurut pengetahuannya, senapati dari pasukan ketiga itu telah tertawan. Namun kini senapati itu datang menghadap. Karena itu, maka katanya, biarlah ia masuk. Prajurit itu pun kemudian telah eme memang beritahukan kepada senapati dari pasukan KE3 bahwa ia akan diterima oleh senapati tertinggi yang untuk sementara eme megang pimpinan di sangling. Demikianlah, maka sejenak kemudian senapati pasukan ketiga itu telah menghadap senapati tertinggi di sangling bersama dua orang prajurit pengawalnya. Silahkan, berkata senapati tertinggi itu, aku baru saja datang dengan eme membawa tubuh aku. Demikian cepat kau menyusul. Apakah ada sesuatu yang salah? Senapati dari pasukan ketiga itu menggeleng. Jawabnya, tidak. Aku lemah warah juga eme beritahukan kepada aku, bahwa tubuh aku baru saja dibawa kembali ke sangling. Sementara itu, aku telah diperintahkan pula untuk kembali ke sangling dalam persoalan terpisah. Oh, senapati yang eme bawa tubuh aku itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku menjadi berdebar-debar. Sementara tubuh aku masih berada di ruang tengah istana, sedangkan segala persiapan untuk upacara sedang dilakukan. Senapati dari pasukan ketiga itu eme ngangguk-angguk. Lalu katanya, persoalan ini eme nyangkut semua tawanan. Senapati tertinggi di sangling itu eme ngerutkan keningnya. Lalu ia pun bertanya, apakah ada soal yang penting tentang para prajurit sangling yang tertawan? Senapati dari pasukan ketiga itu pun kemudian menjawab, sebaiknya aku langsung mengatakannya. Nanti setelah semuanya jelas, aku akan sempat beristirahat. Baiklah. Katakan, desis senapati tertinggi yeang untuk sementara eme mimpin Pakuwon sangling itu. Senapati dari pasukan ketiga itu pun kemudian telah menyampaikan keinginan aku lemah warah untuk menyerahkan para tawanan kembali kepada sangling. Berita itu ternyata eme memang sangat eme ngejutkan. Namun kemudian hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah benar demikian? Ya. Untuk eme mimpin carakan hal itulah maka aku telah dibebaskan lebih dahulu bersama dua orang prajuritku, jawab senapati dari pasukan ketiga itu. Senapati tertinggi itu eme ngangguk-angguk. Katanya kemudian, memang masuk akal. Kita masing-masing akan mendapat keuntungan. Kita akan mendapatkan kekuatan kita kembali, sementara aku lemah warah tidak dibebani oleh. Kebutuhan dari para tawanan itu. Setidak-tidaknya lemah warah tidak usah mengadakan beras yang cukup banyak di setiap harinya. Nah, segala sesuatunya terserah kepada senapati. Apakah para tawanan itu akan kita terima atau tidak, desis senapati dari pasukan ketiga? Tentu. Setidak-tidaknya aku pribadi sangat eme mengharga sikap aku itu, sahut senapati ye ang untuk sementara mengambil alih pemerintahan di sangling itu. Jika demikian, maka tidak ada persoalan lagi di antara sangling dan lemah warah. Besok aku akan kembali kepada pokan suriantal eme eme bawah keputusan para pemimpin sangling. Bukankah hari ini hal itu dapat dibicarakan? Aku yakin bahwa pendapat senapati itu akan eme merupakan pendapat para pemimpin yang lain pula, berkata senapati dari pasukan ketiga itu. Mudah-mudahan. Tetapi aku kairah eme emang demikian, jawab senapati itu. Lalu, nah, jika demikian silahkan kalian beristirahat. Aku akan eme ngadakan pembicaraan malam ini. Kami eme mengharap bahwa kalian akan dapat datang sebelum wayah sirep bocah. Baiklah. Jika demikian kami sempat mengunjungi keluarga kami yang tentu masih diliputi oleh kegelisahan, berkata senapati itu. Demikianlah, maka senapati dari pasukan ketiga itu telah minta diri untuk eme mengunjungi keluarganya. Pada saat sirep bocah ia harus sudah berada kembali di Istana Pakuon Sangling untuk berbicara dengan para pemimpin sangling yang lain tentang usaha aku lemah warah mengembalikan para tawanan prajurit sangling di Padepokan Suriantal. Bersama senapati dari pasukan ketiga itu, kedua prajurit yang menyertainya pun telah mendapat kesempatan untuk mengunjungi keluarga mereka pula. Kedatangan mereka di rumah masing-masing ternyata sangat mengejutkan. Keluarga mereka menganggap bahwa mereka seakan-akan telah hilang. Harapan untuk dapat bertemu kembali sangat tipis. Namun tiba-tiba saja mereka telah kembali di tengah-tengah keluarga mereka. Yang terdengar kemudian adalah tangis keharuan dari keluarga para prajurit itu. Baru kemudian mereka mendengarkan cerita tentang para prajurit yang tiba-tiba telah berada di tengah-tengah keluarganya itu. Kita bersyukur kepada yang maha agung dan berterima kasih kepada aku lemah warah, berkata senapati dari pasukan ketiga itu kepada keluarganya. Demikianlah, ketika saatnya datang, maka senapati dari pasukan ketiga dan kedua orang prajurit yang mengawalnya itu pun telah berada di istana aku. Seperti yang direncanakan oleh senapati tertinggi dari sangling yang masih ada dan untuk sementara mengambil alih pemerintahan, MAK pada saat sirep bocah, para pemimpin yang tersisa di sangling itu pun telah mengadakan pertemuan. Yang terpenting yang mereka bicarakan adalah pesan aku lemah warah untuk menyerahkan kembali para prajurit yang tertawan di padepokan suriantal. Apakah ada keberatannya jika mereka kita terima kembali bertanya senapati yang tertinggi yang masih ada itu? Hampir semuanya telah M.E. Nyahud bersama-sama. Tidak. Sementara ada juga di antara mereka yang berdiam diri. Tetapi bukan berarti bahwa orang yang berdiam diri itu tidak sependapat. Ternyata tidak seorang pun yang telah menolak usul aku lemah warah untuk menyerahkan kembali para tawanannya. Jika kita sepakat, maka aku akan segera kembali kepada pokan suriantal itu, berkata senapati dari pasukan ketiga, aku akan M.E. nyampaikan keputusan ini kepada aku lemah warah. Demikianlah maka pertemuan itu M.E. mengutus senapati dari pasukan ketiga itu untuk kembali kepada pokan suriantal dan menyampaikan kepada aku, bahwa keinginan aku itu sepantas niat diterima dengan ucapan terima kasih. Jika demikian pendapat kalian, M.A. k. aku akan pergi dan M.E. bawakan keputusan kalian itu kepada aku, jawab senapati tertinggi dari pasukan ketiga itu. Demikianlah, maka para pemimpin di sangling itu telah sependapat. Karena itu, maka mereka pun akan menerima penirahan itu, kapan dan dimanapun juga. Segala sesuatu terserah kepada aku lemah warah. Baik. Besok aku akan berangkat, berkata senapati dari pasukan ketiga itu. Ternyata pembicaraan itu tidak berlangsung lama. Dengan demikian, maka setelah keputusan jatuh, maka pertemuan itu pun segera dibubarkan. Para prajurit sangling yang mendapat kebebasannya itu pun telah diizinkan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi besok jika mereka akan berangkat ke Suriantal, maka mereka harus menemui para pemimpin sangling lebih dahulu. Malam itu, ketiga orang prajurit yang untuk beberapa lama menjadi tawanan di Suriantal itu benar-benar merasakan kebebasannya. Semalam M.E. sempat berada bersama keluarga mereka. Namun di hari berikutnya mereka akan kembali kepada pokan Suriantal. Namun M.E. memang terbersih kecemasan di hati ketiga orang prajurit itu. Jika yang dikatakan oleh aku lemah warah itu bukan Yeang sebenarnya, M.E. bertiga akan mengalami kesulitan. Demikianlah di hari berikutnya mereka bertiga telah meninggalkan Pakuon sangling kembali kepada pokan Suriantal. Perjalanan itu adalah perjalanan yang panjang, sebagaimana mereka tempuh sebelumnya. Bahkan masih dengan jantung Yeang berdebar-debar. Namun mereka yerekin bahwa Yeang mereka lakukan merupakan pengabdian bagi sesamanya, khususnya bagi para prajurit sangling. Betapapun jauhnya jarak yang M.E. isahkan sangling dan padepokan Suriantal, namun akhirnya mereka sampai juga di padepokan itu. Dengan jantung Yeang telah berdebar-debar mereka M.E. asuki pintu gerbang padepokan yang telah dibuka bagi mereka. Kedatangan mereka dengan cepat telah diketahui oleh Akwu Lemahwarah dari laporan seorang prajurit. Karena itulah, maka Akwu pun telah M.E. memanggil ketiga orang prajurit sangling yang baru saja datang itu. Bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, Akwu Lemahwarah M.E. menerima senapati dari pasukan ketiga bersama dua orang pengawalnya. Mereka pun M.E. menyampaikan laporan sebagaimana mereka ketahui dari para pemimpin sangling tentang kawan-kawan mereka Yeang tertawan. Jadi tidak ada persoalan Yeang dapat menghambat penirahan ini bertanya Akwu Lemahwarah. Tentu saja tidak, jawab senapati dari pasukan ketiga. Itu, pada umumnya kami menyambat kebijaksanaan Akwu. Itu dengan gembira. Akwu Lemahwarah mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah. Jika demikian kita tinggal M.E. bicarakan pelaksanaan dari keputusan itu. Semuanya terserah kepada Akwu, berkata senapati dari pasukan ketiga itu. Akwu Lemahwarah mengangguk-angguk. Lalu katanya, sekali lagi kau harus pergi ke sangling. Aku menghandaki orang-orang yang mendapat kepercayaan dari pemimpin pemerintahan di sangling dengan pertanda kuasanya datang bersama beberapa orang prajurit untuk menerima penirahan itu. Sampai saat ini, biarlah kawan-kawanmu tidak mengetahui rencana ini. Akhirnya senapati dari pasukan K.E. 3 itu yakin bahwa yang akan terjadi adalah sebenarnya demikian. Akwu Lemahwarah tidak akan berbuat licik dengan menjebak beberapa orang prajurit sangling yang tersisa dengan care itu. Karena itu, maka setelah beristirahat semalam di Padepokan Suriantal, maka ketiga orang itu telah keembali lagi ke Paku On Sangling, untuk menyampaikan perintah terakhir dari Akwu Lemahwarah tentang penirahan kawan-kawan mereka yang tertawan di Padepokan Suriantal. Namun dalam pada itu, pada saat senapati dari pasukan ketiga serta kedua pengiringnya Mondare mandir dari Padepokan Suriantal ke Sangling. Dan sebaliknya, para tawanan yang ada di dalam barak itu masih belum tahu bahwa mereka akan segera mendapatkan kebebasan. Karena itu, maka mereka masih saja merasa diri mereka berada dalam kungkungan dinding barak itu tanpa batas waktu. Karena itulah, maka seorang perwira muda yang memang sudah menunjukkan keinginan untuk melarikan diri itu masih saja tetap dalam usahanya. Tetapi rasa-rasanya kesempatan itu masih belum datang. Para prajurit lemahwarah menjaga dan mengamati mereka dengan ketatnya. Setiap pintu barak selalu dijaga setiap saat dan di sekitar barak itu hampir tidak pernah terputus selalu dikelilingi oleh para prajurit lemahwarah yang bersenjata. Karena itu, maka seandainya perwira muda itu dapat eme mecahkan dinding, namun ia tidak akan dapat lari tanpa dilihat oleh para prajurit lemahwarah atau penghuni Padepokan itu yang lain, yang selalu bersiaga sepenuhnya. Bahkan jika seseorang dapat menemis pengawasan di sekitar barak itu, maka sulitlah baginya untuk dapat keluar dari Padepokan. Tetapi perwira muda yang eme rasa tidak betah berada dalam tahanan itu, seakan-akan tidak mau tahu, kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapinya apabila ia eme eme maksa diri untuk melarikan diri. Beberapa orang telah berusaha untuk menjegahnya. Tetapi perwira muda itu nampaknya sulit untuk dapat dikendalikan, baginya hanya ada dua pilihan. Bebas atau mati. Meskipun demikian, perwira itu eme memang tidak ingin eme bunuh diri. Karena itu maka masih harus menunggu. Sementara itu, senapati dari pasukan ketiga sedang menuju ke sangling eme eme bawa perintah aku lemah warah agar sekelompok prajurit sangling serta orang yang untuk sementara eme megang pimpinan di sangling datang kepada Padepokan itu untuk menerima sekelompok prajuritnya yang tertawan. Kelompok yang besar. Para pemimpin di sangling eme memang sudah menduga. Jika aku lemah warah bersungguh-sungguh, maka ia tentu minta sekelompok prajurit serta para pemimpin sangling untuk datang eme mengambil prajurit-prajuritnya yang tertawan itu. Namun dalam pada itu, maka keberangkatan sekelompok prajurit sangling dan para pemimpinnya agak tertahan karena mereka sedang menyelenggarakan tubuh aku sangling yang gugur di Padepokan Suriantal. Baru setelah segalanya selesai, maka senapati ye yang untuk sementara eme megang kepemimpinan di sangling telah menyiapkan sekelompok kecil prajurit ye yang akan pergi kepada Padepokan Suriantal menjemput kawan-kawan eme mereka yang tertawan. Dengan sedikit upacara kecil pasukan itu telah dilepas oleh para pemimpin sangling yang tidak ikut menjemput para prajurit ye yang telah tertawan itu. Beberapa saat kemudian, maka pasukan itu telah berderap eme embelah jalan-jalan bulak yang panjang dan eme memasuki padukuhan-padukuhan. Beberapa orang terkejut menyaksikan pasukan ye yang lewat itu. Rasa-rasanya pasukan itu akan berangkat berperang. Namun jumlahnya ternyata tidak begitu banyak. Kemana eme mereka bertanya beberapa orang ye yang menyaksikan pasukan itu lewat. Namun yang lain hanya dapat menggelengkan kepalanya saja. Karena eme memang tidak banyak ye yang tahu apa yang akan dilakukan oleh pasukan berkuda itu. Dalam jumlah yang lebih banyak, maka pasukan itu tidak dapat berpacu secepat perjalanan senapati dari pasukan ketiga ye yang hanya bertiga. Dalam pasukan ye yang jumlahnya lebih banyak itu ternyata terdapat beberapa hembatan. Jika seekor kuda saja di antara seluruh pasukan itu eme menjadi agak lamban, maka seluruh pasukan pun menjadi lamban pula. Senapati dari pasukan ketiga berada di ujung pasukan. Bersama senapati tertinggi ye yang emasih ada dan yang untuk sementara telah eme impin sangling. Perjalanan mereka eme memang terhambat oleh datangnya malam. Meskipun eme mereka hanya beristirahat sedikit sekali, tetapi iring-iringan itu tidak dapat mencapai padepokan suriantal sebelum gelap. Menurut pertimbangan senapati dari pasukan ketiga, mereka tidak perlu berhenti dan bermalam di jalan. Mereka hanya eme merlukan istirahat beberapa saat, terutama untuk kuda-kuda eme mereka. Karena itu, maka meskipun malam menjadi gelap, tetapi iring-iringan itu tetap berjalan terus. Tetapi ketika mereka mendekati padepokan, maka mereka pun berhenti tidak terlalu dekat dengan pintu gerbang agar tidak eme nimbulkan salah paham. Senapati dari pasukan ketiga dan dua orang pengiringnya sajalah ye yang mendekati pintu gerbang. Namun eme mereka terkejut ketika mereka eme mendapat sembutan yang agak lain dari para prajurit lemah warah yang berada di pintu gerbang. Demikian eme mereka mendekat, maka seorang pemimpin kelompok yang bertugas di regol telah meneriakan aba-aba, berhenti di situ. Senapati itu pun menarik kendali kudanya dan berhenti beberapa langkah dari regol. Dengan nada tinggi ia berkata, kami datang bersama pasukan ye yang dikehendaki oleh aku. Jangan mendekat, perintah petugas di regol itu, tunggu sampai aku datang. Senapati itu eme menjadi haran. Apakah eme emang ada perubahan sikap aku atau seperti ye yang dicemaskannya, semua ini sekedar jebakan untuk eme memusnahkan seluruh kekuatan sangling sehingga tidak tersisa sama sekali? Senapati itu eme emang ragu-ragu. Tetapi ia eme mematuhi perintah untuk eme nunggu sampai aku datang. Ia eme emang ingin mendengar apa ye yang dikatakan oleh aku lemah warah itu. Untuk beberapa saat lamanya senapati dari pasukan ketiga itu menunggu. Baru kemudian aku lemah warah diiri NGI oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat naik ke atas panggungan di sebelah regol. Sejenak aku itu eme memandang senapati dari pasukan ketiga itu. Baru kemudian ia berkata, masuklah. Di mana kawan-kawanmu? Kawan-kawan kami menunggu beberapa puluh tonggak dari pintu gerbang ini. Hamba cemas bahwa akan terjadi salah paham jika kawan-kawan hemba sekaligus datang bersama hemba, jawab senapati itu. Bawalah mereka masuk, perintah aku sekali lagi. Senapati itu eme emang digelitik oleh kecurigaan tentang sikap aku. Tetapi ia sudah berada di pintu gerbang pada pokan itu. Karena itu maka ia tidak akan melangkah surut. Jika aku kemudian ternyata mengingkari janji, maka ia tidak akan eme eme biarkan pedangnya tergantung di lembung. Ia akan eme meneriakan aba-aba untuk bertempur sampai orang terakhir. Bagaimanapun juga, mereka harus eme eme pertahankan martabat prajurit sangling. Demikianlah maka senapati dari pasukan ketiga itu telah eme merintahkan kedua orang pengiringnya untuk eme memanggil seluruh pasukan kecil yang datang bersamanya, agar eme mereka masuk ke dalam pada pokan. Sejenak kemudian, maka pintu gerbang itu pun telah terbuka. Sebuah iring-iringan kecil eme emasuki pintu gerbang itu tanpa kecurigaan apapun. Namun senapati dari pasukan ketiga yang berada di paling depan itu pun telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah, ketika mereka eme emasuki pada pokan. Senapati itu melihat pasukan lemah warah dalam kesiagaan penuh. Bahkan di beberapa tempat ia eme melihat prajurit yang eme embewa senjata telanjang. Persetan, senapati dari pasukan ketiga itu berdesis perlahan, apakah aku benar-benar akan menjebak kami untuk menghancurkan sama sekali sisa pasukan sangling? Tidak ada yang mendengar kata-katanya. Tetapi senapati itu benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun sejenak kemudian, aku lemah warah diiringi oleh Mah Isamurti dan Mah Isapuka telah turun dari panggungan dan meni ongsongnya. Dengan wajah Yeang sedikit buram aku itu berkata, satu gejolak kecil telah terjadi, justru pada saat kalian datang. Apa yang telah terjadi bertanya senapati dari pasukan ketiga itu. Marilah. Kami akan menerima pimpinan pasukan ini, berkata aku lemah warah kemudian. Senapati dari pasukan ketiga itu masih tetap ragu-ragu. Namun demikian, bersama dengan senapati tertinggi dari sangling yang untuk sementara eme megang pemerintahan bersama tiga orang pengawalnya telah diterima di Pendapa Barak Induk pada Pokan Suriantal. Baru kemudian para senapati dari sangling itu mengetahui apa yang telah terjadi. Enam orang prajurit sangling berusaha melarikan diri. Berkata aku lemah warah, mereka eme ngoiak ginding, kemudian eme ni regap tiga orang peronda. Dua orang langsung jatuh tak sadarkan diri. Untunglah Yeang seorang sempet berteriak. Dengan cepat mereka dikepung. Namun eme mereka bernam ternyata tidak eme ni arah. Karena itu, eme mereka bernam harus ditangkap dengan kekerasan, sementara pasukan lemah warah dan penghuni pada pokan ini telah berjaga-jaga dan mengawasi tawanan yang lain. Dalam keadaan tertentu, maka para tawanan itu dapat menjadi bagaikan minyak Yeang setiap saat dapat menyala. Senapati tertinggi dari sangling itu menarik nafas dalam-dalam. Justru pada saat eme mereka siap untuk menerima penirahan, beberapa orang tawanan telah berusaha melarikan diri. Bagaimana dengan keenam orang itu bertanya senapati sanglingi yang eme eme impin pemerintahan itu? Aku lemah warah termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah ia berkata, dua orang telah terbunuh. Oh, senapati itu eme ngerutkan keningnya. Namun ia pun KM Udian bertanya pula, bagaimana dengan dua orang prajurit lemah warah Yeang telah disergap itu? Mereka dalam keadaan parah. Tetapi mereka masih tetap hidup, jawab aku. Senapati tertinggi dari sangling itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bertanya, dengan peristiwa itu, apakah ada perubahan dari rencana aku? Aku termenung sejenak. Namun kemudian jawabnya sambil menggeleng, tidak. Tidak ada perubahan apa-apa. Aku tetap pada rencanaku. Aku akan menyerahkan semua tawanan selain Kibayut Bapang. Senapati itu eme menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, terima kasih aku. Kami datang untuk eme menui perintah aku, menerima para tawanan itu. Namun apakah kami boleh bertanya, kenapa Kibayut Bapang tidak termasuk di antara mereka Yeang akan diserahkan? Mungkin kalian belum mengenal Kibayut Bapang sampai ke pusat jantungnya. Kibayut Bapang semula adalah penghuni Pakuon Lemah Warah Yeang banyak berbuat kesalahan. Kemudian ia hilang dan tidak pernah kita temukan lagi. Baru kemudian ia datang sendiri kepada pokan ini. Namun sebagai seorang buyut di Bapang. Tetapi meskipun ia sudah disebut Kibuyut di Bapang, tetapi wataknya masih tetap sebagaimana aku kenal di Lemah Warah. Sena pati tertinggi di sangling serta beberapa perwira. Yang lain itu eme ngangguk-angguk, meskipun eme mereka kurang yakin akan kebenaran keterangan aku lemah warah itu. Meskipun demikian mereka tidak akan dapat eme aksa aku lemah warah untuk menirahkan yang seorang itu. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih berbincang. Mereka eme menentukan waktu Yeang terbaik untuk menerima kembali para tawanan itu. Kalian dapat bermalam semalam lagi di sini. Meskipun tidak ada lagi tempat Yeang eme madai, tetapi pendapa ini dan barangkali juga seram di samping dapat dipergunakan untuk semalam, berkata aku, dengan demikian semua pembicaraan akan dapat dilakukan dengan tidak tergesa-gesa bersama para tawanan sendiri. Sena pati tertinggi dari sangling itu telah menerima tawaran itu tanpa perasaan curiga. Karena itu, maka aku pun telah eme merintahkan untuk eme bersihkan seram di samping sebelah menieblah dan eme bentangkan tikar pandan. Demikianlah maka para prajurit sangling itu sempat beristirahat. Mereka sempat mandi makan pun telah disediakan bagi eme mereka. Di hari berikutnya mereka akan dapat mengatur para tawanan dan eme merencanakan jalan kembali ke sangling. Setelah kesempatan bermalam semalaman lagi di padepokan itu, maka mereka di hari berikutnya akan kembali ke sangling bersama para tawanan. Seperti Ye Ang direncanakan, ketika matahari terbit di hari berikutnya, maka aku telah eme merintahkan semua pemimpin kelompok dari pasukan sangling Ye Ang ada di dalam barak para tawanan untuk berkumpul. Mereka eme ngira bahwa perintah itu dikeluarkan setelah beberapa orang kawan mereka mencoba untuk melarikan diri. Tetapi para pemimpin kelompok itu terkejut ketika mereka kemudian ternyata melihat sepasukan kecil prajurit sangling berada di halaman padepokan itu. Prajurit sangling dalam kelengkapan yang utuh serta senjata dilembung. Mereka sama sekali bukan tawanan. Bahkan Mereka melihat senapati dari pasukan ketiga serta dua orang prajurit yang lebih dahulu meninggalkan barak itu berada bersama Mereka. Jangan terkejut, berkata Aku Lemah Warah, ada sesuatu yang penting Ye Ang perlu kalian dengar. Para pemimpin kelompok itu termangu-mangu. Namun, kemudian Aku Lemah Warah pun telah menjelaskan maksudnya untuk menirahkan Mereka kembali kepada para pemimpin sanglingi yang masih ada. Ketika mereka mendengar Aku Mengucapkannya pertama kali, mereka seakan-akan tidak M.M. percayai pendengaran Mereka sendiri. Namun, ketika Aku Lemah Warah M.M. ngulanginya, M.A.K. mereka serentak di luar sadar telah bersorak penuh kegembiraan. Sorak itu M.M.M. mengejutkan kawan-kawan M.M. mereka yang ada di dalam barak. Ada beberapa macam dugaan karena mereka tidak tahu apa Ye Ang terjadi. Bahkan ada di antara mereka Ye Ang menyangka bahwa orang-orang lemah warahlah Ye Ang bersorak-sorak itu menyaksikan hukuman yang mengerikan Ye Ang dijatuhkan kepada para pemimpin kelompok setelah peristiwa beberapa orang di antara mereka melarikan diri. Namun dalam pada itu, para pemimpin kelompok itu benar-benar terlempar ke dalam kegembiraan Ye Ang M.M. meledak. Satu hal Ye Ang sama sekali tidak mereka duga. Dengan demikian maka mereka akan dapat kembali K.S. Sang Ling dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka yang tentu telah menunggu-nunggu dan bahkan mungkin menjadi putus asa karenanya. Sementara itu, Aku pun telah M.M. merintahkan kepada senapati tertinggi dari Sang Ling untuk M.M. berikan petunjuk kepada mereka, bagaimana mereka akan diterima kembali oleh pasukan Sang Ling yang telah berada di padepokan itu. Demikianlah maka para pemimpin kelompok itu pun kemudian telah diperintahkan kembali ke kelompok M.M. asing-masing. Mereka harus M.M. impin kelompoknya agar segalanya dapat berjalan dengan tertib. Kalian M.M. punyai waktu hari ini dan malam nanti, berkata Aku, besok kalian akan berangkat pagi-pagi. Ketika para pemimpin kelompok itu kembali M.M. asuki, barak M.A.K. barak itu bagaikan meledak. Kegembiraan para prajurit Sang Ling itu rasa-rasanya tidak dapat tertahankan lagi. Namun mereka tidak lagi ingin M.M. mecahkan dinding barak itu sebagaimana pernah dilakukan oleh beberapa orang kawan mereka, sehingga ada di antara mereka yang gugur karenanya. Hari itu seisi barak telah M.M. benahi diri. Mereka M.M. memang menjadi bersedih jika mereka mengingat pakaian mereka yang tidak lengkap lagi. Namun apa artinya pakaian mereka, jika mereka mendapat kesempatan untuk kembali ke sana? Mereka M.M. menjelang sore hari, maka Aku telah M.M. berikan kesempatan kepada semua tawanan untuk hadir di halaman. Mereka akan mendengar langsung keterangan dari senapati. Tertinggi yang untuk sementara telah M.M. merintah Sang Ling. Apa yang harus mereka lakukan? Kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Aku Lemah Warah, berkata senapati tertinggi itu. Malam yang kemudian datang, rasa-rasanya terlalu lamban beredar. Para prajurit Sang Ling Ye Ang tertawan itu, seakan-akan tidak sabar lagi menunggu pagi. Hampir semua orang dalam barak itu tidak sempat tidur. Mereka dengan jantung Ye Ang berdebar-debar menunggu saat pembebasan mereka. Jika ada yang tertidur rasa-rasanya hanya sekejap-kejap terlena saja. Pagi-pagi benar semuanya sudah bersiap. Pintu barak telah terbuka sepenuhnya. Tidak ada lagi prajurit Lemah Warah Ye Ang berjaga-jaga di depan pintu. Para prajurit Sang Ling itu dapat bebas pergi ke pakiwan untuk M.M. bersihkan diri. Namun mereka pun melihat prajurit Lemah Warah berdiri berjajar rapat di sekitar padepokan itu dengan senjata siap di tangan. Sedangkan di sebelah M.A. nyebelah regol yang masih tertutup. Para penghuni padepokan Suriantal itu pun berbaris tertib dengan senjata Ye Ang telah disiapkan pula. Senapati dari pasukan ketiga menjadi ngeri juga melihat kesiagaan pasukan Lemah Warah. Jika mereka serentak bergerak, maka tumpaslah prajurit Sang Ling seluruhnya. Tetapi senapati dari pasukan ketiga itu M.M. ngerti juga bahwa Lemah Warah emang harus bersiaga sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan karena jumlah tawanan yang cukup banyak. Sementara itu aku Lemah Warah telah M.M. berikan pesan pendek kepada prajurit Sang Ling yang akan meninggalkan padepokan itu. Mereka setelah keluar dari pintu gerbang padepokan itu akan menjadi orang-orang Ye Ang bebas sebagaimana M.M. mereka datang. Tetapi aku Lemah Warah eminta agar mereka menghentikan permusuhan. Bukan saja dalam sikap dan tingkah laku, tetapi juga rasa dan pikir. Setelah aku Lemah Warah, maka senapati itu pun telah berbicara pula. Selain beberapa pesan bagi para prajurit yang dibebaskan itu, maka ia pun telah M.M. ucapkan terima kasih kepada aku Lemah Warah. Demikianlah, maka sejenak kemudian maka aku Lemah Warah M.M. berikan isyarat bahwa mereka dapat meninggalkan padepokan itu. Sedangkan isyarat itu juga merupakan perintah kepada para penjaga gerbang untuk M.M. bukakan pintu bagi mereka Ye Ang akan meninggalkan padepokan itu. Sejenak kemudian, maka sebuah iring-iringan telah keluar dari pintu gerbang itu. Iring-iringan Ye yang cukup panjang dari para prajurit sangling. Namun mereka tidak lagi bersenjata selain prajurit sangling yang menjemput mereka. Ketika pasukan itu melintas di pintu gerbang, maka senapati tertinggi dari sangling itu serta senapati dari pasukan ketiga berdiri di sebelah M.N.I. E belah pintu gerbang menunggu sampai orang terakhir keluar dari padepokan. Demikian uyung dari pasukan itu e melintasi pintu, maka pintu itu pun perlahan-lahan telah tertutup K.M. Bali. Kedua orang senapati itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba mereka mendengar seseorang berkata dari atas panggungan, selamat jalan. Kedua orang senapati itu mengangkat kepalanya. Mereka melihat aku lemah warah didampingi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta beberapa orang senapati dari lemah warah berdiri tegak em-emandangi mereka berdua. Namun keduanya masih dapat melihat senyum di bibir aku. Hamba em-emohon diri aku, teriak senapati tertinggi. Dari sangling itu. Aku menganggukan kepalanya sambil berkata, hati-hatilah. Perjalanan kalian cukup panjang. Kami akan berhati-hati aku, jawab senapati itu. Aku lemah warah hanya mengangguk-anggukah saja. Sementara itu kedua senapati itu pun telah menyusul pasukannya yang telah berjalan beberapa puluh langkah menjauh. Aku lemah warah dan beberapa orang yang lain masih berdiri di atas panggungan. Mereka melihat iring. Iringan itu berjalan menjauh. Di antara mereka yang berjalan dalam berisan, beberapa ekor kuda berderap perlahan-lahan di ujung-ujungnya. Meskipun iring-iringan itu adalah bekas tawanan, namun mereka adalah prajurit sehingga bagaimanapun juga sikap keprajuritan itu masih tetap nampak pada mereka. Namun, melihat wujud dan pakaian mereka, maka mereka emang bukan sepasukan prajurit. Apalagi sebagian besar emang mereka tidak bersenjata. Tetapi kegembiraan nampak terbersih di setiap wajah. Mereka yang mengira bahwa mereka tidak akan sempat lagi keluar dari padepokan itu, ternyata dugaan itu keliru. Kasihan perwira muda itu, desis seorang di antara mereka yang berbaris meninggalkan padepokan itu. Ia terlalu tergesa-gesa, jawab kawannya, justru pada saat senapati sedang MM bicarakan pembebasan. Tetapi kenapa kami tidak mendapat penjelasan sebelumnya? Jika hal ini diberitahukan kepada kita sebelumnya, maka perwira muda itu tidak akan berusaha melarikan diri dan bahkan terbunuh, berkata orang yang pertama. Tentu em mereka menunggu semuanya em menjadi jelas. Sahut kawannya, jika para senapati terlanjur MM beritahukan kepada kita, sementara itu persoalannya ternyata tidak terpecahkan, maka tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri. Kawannya yang lain yang mendengar pembicaraan itu pun mengangguk-angguk pula. Demikianlah maka iring-iringan itu berjalan semakin jauh. Namun ketika em mereka mulai melintasi padukuhan, para bekas tawanan itu mulai em melihat kepada diri em mereka sendiri. Mereka tidak em mengenakan kelengkapan seorang prajurit yang utuh. Pakaian mereka tidak lagi lengkap dan bahkan ada yang tidak utuh. Ternyata hal itu menjadi perhatian pula bagi para senapati. Karena itu maka mereka pun telah berbicara dengan beberapa orang pemimpin kelompok. Kita harus menghindari padukuhan, jawab seorang perwira yang em memimpin sebuah kelompok, aku sendiri. Merasa seakan-akan kita adalah tontonan yang lewat di padukuhan-padukuhan. Meskipun tidak terucapkan, tetapi mereka tentu merasa heran melihat barisan ini dengan pakaian yang aneh-aneh. Sementara sepasukan kecil prajurit dalam kelengkapan yang utuh serta senjata dilembung mengawal kita. Orang-orang yang tidak em mengenal kita akan tetap em menganggap kita tawanan yang sedang digiring oleh sekelompok prajurit sangling. Namun seorang perwira yang lain em em nyahut, kita tidak hiraukan anggapan itu. Setelah kita sampai di sangling, maka segalanya akan berubah. Untuk sementara para prajurit itu em memang tidak em em persoalkan keadaan mereka. Bahkan sebagian besar dari mereka menganggap bahwa mereka berada di daerah yang tidak dikenal dan tidak mengenal mereka. Karena itu, bagaimanapun juga keadaan mereka, maka besok atau pada kesempatan lain jika em mereka bertemu dengan orang-orang yang berdiri di sepanjang jalan itu, maka orang-orang itu tidak akan mengenalinya sama sekali. Dengan demikian maka iring-iringan itu berjalan saja. Terus tanpa menghiraukan orang-orang di sepanjang jalan. Apalagi ketika malam mulai turun. Untuk beberapa lama pasukan itu berjalan terus dalam kegelapan. Tetapi akhirnya mereka menjadi letih juga. Dengan demikian maka senapati yang em em impin seluruh pasukan itu pun telah em em merintahkan iring-iringan itu untuk beristirahat. Namun sebagaimana sepasukan prajurit yang beristirahat, maka mereka telah mengatur penjagaan. Bergantian pada setiap kelompok, maka seorang di antara mereka harus tetap berjaga-jaga. Di samping itu, maka para prajurit yang berpakaian dan bersenjata di lambung, telah mengatur saat-saat bertugas tersendiri. Ternyata bahwa malam itu telah em mereka lalui dengan tenang. Tidak ada gangguan sama sekali yang dapat menimbulkan persoalan. Menjelang fajar, maka em mereka telah em em bersihkan diri di sebuah sungai kecil yang mengalir di selah-selah hutan perdu yang telah mereka pilih menjadi tempat untuk bermalam. Sebelum matahari mulai em em manjat langit, maka iring-iringan itu sudah em em persiapkan diri. Tetapi mereka sempat menunggu sekelompok petugas yang em em persiapkan makan bagi mereka. Aku lemah warah telah em em berikan bekal untuk itu, karena menurut perhitungan maka em mereka em memang akan berhenti dan bermalam di perjalanan. Setelah makan betapapun sederhananya, namun terasa tubuh em mereka menjadi segar kembali. Karena itu, maka mereka pun telah melanjutkan perjalanan menuju ke Pakuwon Sangling. Namun semakin dekat dengan Pakuwon Sangling, maka setiap orang merasa diri em mereka tidak berpakaian dengan baik dan lengkap. Mereka tidak lagi dalam keadaan yang pantas, apalagi bagi seorang prajurit. Meskipun sebagian besar dari mereka masih tetap berdiam diri, namun sekali-sekali em mereka telah em em perhatikan diri mereka masing em asing. Tetapi ketika mereka menjadi semakin dekat dengan Pakuwon Sangling, maka seorang perwira yang em em impin sebuah kelompok mulai bertanya kepada seorang prajurit, Hi, bagaimana dengan wujud pakaian ku? Apakah aku em asih pantas disebut seorang prajurit? Prajurit itu termangu-mangu. Pakaian perwira itu masih jauh lebih baik dari pakaiannya. Ketika ia bertempur di padepokan suriantal, pedang lawannya telah melukainya. Namun dengan demikian pakaiannya telah terkoyak pula. Ketika luka itu sudah sembuh, maka luka pada pakaiannya justru menjadi semakin lebar, sementara itu para prajurit lemah warah tidak dapat em em berikan pakaian apapun kepada mereka. Jika kita em memasuki Pakuwon dengan pakaian seperti ini, bagaimana tanggapan orang-orang Sangling berkata pemimpin kelompok itu? Seorang prajurit muda yang pakaiannya juga sudah koyak di beberapa tempat berbisik kepada kawannya, bagaimana jika bakal istriku melihat aku seperti ini berjalan di sepanjang jalan? Ternyata tidak hanya seorang dua orang yang merasa segan em em asuki Pakuwon dengan keadaan mereka. Memang beberapa orang prajurit yang tidak terhitung muda lagi tidak begitu menghiraukan keadaan mereka. Tetapi sebagian besar dari pasukan itu rasa-rasanya tidak sampai hati melakukannya. Semula para prajurit yang mengawal mereka tidak begitu menghiraukan keadaan itu. Namun lambat laun seorang pemimpin kelompok menggamit seorang prajurit yang mengawal mereka sambil berkata, Hi, kita bertukar pakaian? Kenapa bertanya prajurit itu? Pakaianku kotor dan koyak, jawab pemimpin kelompok itu. Jadi maksudmu, biar aku yang em emakai pakaian kotor dan koyak bertanya prajurit yang mengawal itu. Ya, aku sudah bertempur dengan keras dan kemudian menjadi tawanan. Sementara itu kau datang menjemput kami dengan pakaian dan kelengkapan seorang prajurit, sementara pakaian kami tidak lebih baik dari budak-budak yang hina, berkata pemimpin kelompok itu. Tetapi prajurit itu menjawab, Bukankah kau juga seorang prajurit, bahkan seorang pemimpin kelompok sehingga kau pun tahu, bahwa apa yang melekat pada seorang prajurit adalah bagian dari dirinya? Karena itu, bagian dari seorang prajurit tidak akan dapat diserahkan kepada orang lain. Pemimpin kelompok itu emengangguk-angguka. Katanya, Ya, kau benar. Tetapi bagaimana dengan kami? Jika dalam keadaan ini kami eme memasuki pak won, apakah kami tidak akan menjadi tontonan anak-anak kecil dan barangkali emereka akan melempari dengan batu? Prajurit itu mengerutkan keningnya. Tetapi katanya, Sampaikan persoalanmu kepada senapati. Pemimpin kelompok itu terdiam. Untuk beberapa lama ia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi kawannya berdesis, tentu orang yang melihat kami, eme mereka menganggap bahwa kami adalah tawanan. Atau barangkali, kami dianggap tidak berharga karena kami tidak dapat menundukan pada pokan suriantal. Aku akan melaporkan kepada senapati dari pasukan ketiga. Ia agak lebih dekat dengan kami daripada senapati yang kini memimpin sangling itu. Sebenarnya lah bahwa pemimpin kelompok itu pun telah berusaha eme nemui senapati dari pasukan ketiga. Meskipun dia harus eme nyusup melewati beberapa kelompok namun akhirnya ia sempat juga bertemu dengan senapati pasukan ketiga itu. Ada apa bertanya senapati itu? Pemimpin kelompok itu pun kemudian eme menceritakan tentang keadaan pasukan itu. Para prajurit yang eme rasa dirinya telah eme melakukan tugas dengan sepenuh KMM puan, namun kini eme mereka harus eme memasuki pakwonya dengan keadaan yang sangat buruk. Apakah kami akan menjadi teontonan rakyat sangling bertanya pemimpin kelompok itu? Senapati dari pasukan ketiga yang pernah ikut serta menjadi tawanan pula dapat mengerti perasaan para prajurit sangling itu. Bahkan ia meniesal bahwa persoalan yang dapat dianggap kecil itu tidak terpikirkan sebelumnya, sehingga pada saat pasukan sangling MN jemput para prajurit itu, mereka tidak eme membawa perlengkapan termasuk pakaian para prajurit itu. Karena itu, maka senapati itu berkata, baiklah, aku akan eme membicarakannya. Tetapi sudah tentu bahwa kita tidak akan kembali kepada pokan itu. Ketika ke-2 senapati itu kemudian eme membicarakannya, maka akhirnya mereka mencapai satu kesepakatan, bahwa mereka tidak akan eme memasuki pakwonya sangling di siang hari. Karena itu, maka meskipun baru lewat tengah hari, namun ketika pasukan itu menjadi semakin dekat dengan batas pakwonya sangling, maka senapati yang eme memimpin seluruh pasukan itu pun kemudian eme merintahkan pasukan itu berhenti di tepi sebuah hutan perduye yang tidak terlalu besar. Senapati itu pun kemudian telah eme memanggil semua pemimpin kelompok yang ada di pasukan itu. Dengan singkat, senapati itu pun kemudian eme memberikan beberapa penjelasan, kenapa eme mereka harus berhenti, meskipun eme masih ada waktu seandainya mereka akan meneruskan perjalanan. Kita akan eme memasuki pakwonya malam hari agar tidak banyak orang, setidak-tidaknya dapat dibatasi, yang akan melihat keadaan kita, berkata senapati tertinggi itu. Ternyata keterangan senapati itu disambet baik oleh prajurit sangling Yeang dalam keadaan yang kurang mapan itu. Mereka menganggap bahwa langkah yang diambil oleh senapati itu cukup baik bagi para prajurit, agar mereka tidak menjadi tontonan Yeang pahit bagi rakyat sangling sendiri. Karena itu, maka pasukan itu pun segera eme mencari tempat yang paling baik untuk beristirahat. Mereka akan berada di tempat itu sampai senja. Justru setelah senja mereka baru akan melanjutkan perjalanan. Mereka telah mengenal jalan yang akan mereka lalui dengan baik, karena beberapa ratus tonggak lagi, mereka akan eme memasuki batas pakwon sangling. Di padang perdu itu, para prajurit sangling tidak sempat menyediakan makan bagi eme mereka sendiri. Selain eme mereka sudah tidak eme mempunyai bekal lagi, mereka pun tidak mau menarik perhatian dengan asap Yeang mengepul. Karena itu, eme mereka eme memang harus eme menahan diri untuk tidak merasakan lapar, karena eme mereka baru makan sekali di saat eme mereka meninggalkan tempat mereka bermalam semalam. Tetapi para prajurit itu eme memang sudah terlatih untuk menahan haus dan lapar. Jika mereka terlibat dalam pertempuran sehari penuh maka eme mereka tidak boleh menyerah karena lapar dan haus. Namun seorang prajurit Yeang berbaring di bawah sebatang pohon perdu berdesis, ada bedanya. Dalam pertempuran kita tidak sempat merasakan lapar dan haus. Tetapi justru karena kita hanya terbaring sambil merenung seperti ini, maka rasa-rasanya perutku tidak dapat lagi menahan pedih. Jika demikian, coba saja eme membuat perkara dengan seseorang. Lalu kalian berkelahi. Maka perasaan laparmu akan hilang, desis kawannya. Jangan begitu, geram prajurit Yeang lapar itu, kau menghina aku. Kau kira aku senang eme membuat perkara. Sudahlah, desis kawannya. Apa, sahut prajurit Yeang lapar itu, cukup begitu? Sudahlah. Dan kau dapat menghinaku sesukamu. Lalu bagaimana bertanya kawannya? Minta maaf kepada aku. Aku akan mencoba. Melupakannya, berkata prajurit Yeang lapar itu. Jangan aneh-aneh, sahut kawannya. Tidur sajalah, kau belum eme minta maaf, geram prajurit itu. Aku tidak akan minta maaf, jawab kawannya. Kalau begitu, maka kita selesaikan dengan Caroline, prajurit Yeang lapar itu bangkit berdiri. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia pun tertawa. Katanya, oh, jadi kau sedang eme membuat perkara itu ya? Sekedar untuk melupakan laparmu. Anak setan, prajurit yang lapar itu eme ngumpat. Tetapi ia pun kemudian melangkah eme menjauhi kawannya yang masih saja tertawa itu sambil bergermang, orang gila. Tetapi suara tertawa kawannya itu masih didengarnya. Demikianlah maka para prajurit itu telah mengisi waktunya dengan berbagai kera. Ada Yeang berusaha untuk tidur di bawah beangan pohon perdu, sementara langit bagaikan dibakar oleh terik matahari, sedangkan Yeang lain mengisi waktunya dengan bermain macanan atau berkelakar atau kegiatan-kegiatan kecil Yeang lain. Betapak pun lembatnya, namun matahari pun semakin jauh bergeser ke barat. Perlahan-lahan matahari itu turun dan semakin mendekati punggung bukit. Para prajurit sangling itu mulai bersiap-siap. Meskipun belum ada perintah, namun rasa-rasanya mereka eme memang sudah sangat lama eme nunggu. Ketika kemudian gelap mulai turun, maka pasukan itu pun telah bersiap untuk melanjutkan perjalanannya eme eme asuki daerah Pakuon Sangling. Memang tidak banyak orang yang mengetahui ketika pasukan itu eme eme asuki pintu gerbang Pakuon Sangling. Justru pada saat malam sudah menjadi semakin dalam. Pasukan itu sendiri berusaha agar tidak eme nimbulkan suara yang dapat menarik perhatian, sehingga eme eme bangunkan orang-orang Sangling yang sudah tertidur. Meskipun demikian, seandainya orang-orang itu terbangun, mereka tidak akan dapat melihat dengan jelas apa yang sedang lewat. Pasukan itu sengaja tidak eme eme bawa sebuah obor pun untuk menghindari agar pakaian eme mereka yang koyak tidak nampak oleh orang-orang yang kebetulan masih berada di jalan-jalan. Dengan demikian maka diang diam pasukan Sangling itu eme memasuki Pakuon semakin dalam, sehingga pasukan itu pun telah mendekati istana Aku yang tidak lagi dihuni oleh Aku Sangling. Mereka pun kemudian telah berkumpul di alun-alun yang luas di depan istana. Ternyata rencana mereka berhasil dengan baik. Tidak banyak orang yang eme mengetahui bahwa pasukan Sangling telah datang dalam keadaan yang eme eme prihatinkan itu. Di alun-alun itu masih diadakan beberapa kata penyambutan. Namun para pemimpin Sangling itu benar-benar eme-nya dari keadaan sehingga mereka tidak berbicara berkelanjangan. Namun senapati Yeang untuk sementara eme eme impin Sangling itu sempat berkata, Saudara-saudaraku, Sangling ternyata minta maaf Yeang sebesar-besarnya bahwa Sangling belum dapat meniediakan kelengkapan Yeang pantas untuk dibagikan sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat, Sangling akan dapat meniediakan pakaian keperajuritan yang lebih baik. Tetapi untuk sementara kalian akan dipersilahkan pulang dan berganti pakaian di rumah masing-masing. Kenapa kami eme milih jalan itu, berkata senapati Sangling. Selain kami eme emang belum dapat meniediakan pakaian itu sekarang, kami pun yakin bahwa kalian telah terlalu lama terpisah dari keluarga kalian, sehingga kalian akan disambet gembira oleh keluarga kalian. Sebenarnya lah para prajurit Sangling Yeang pernah menjadi tawanan di padepokan suriantal itu eme emang gembira dengan kesempatan itu, meskipun pakaian mereka tidak pantas lagi untuk disebut pakaian seorang prajurit. Namun keluarga emereka pun tentu akan eme memaklumi, bahwa emereka adalah prajurit yang lelah mengalami kekalahan di peperangan. Sejenak kemudian, pasukan itu pun telah dibubarkan. Pasukan Sangling yang berpakaian lengkap telah eme emasuki halaman istana Akuwu, sementara bekas tawanan yang kembali itu pun telah bertebaran kembali ke rumah masing-masing. Karena kedatangan pasukan itu tidak banyak dilihat orang, maka kedatangan para prajurit itu di rumah em asing-masing eme emang sangat mengejutkan. Ketika pintu rumah yang sudah tertutup itu diketuk orang, maka penghuninya merasa ragu-ragu untuk eme em bukakannya. Tetapi tiba-tiba saja mereka eme mendengar suara yeang eme mereka kenal dengan baik yang sudah cukup lama tidak pernah menentuh telinganya. Meskipun ragu-ragu namun keluarga mereka pun akhirnya telah eme em buka pintu rumahnya. Maka sesaat kemudian di Pak Won Sangling itu telah terdengar banyak suara tangis. Meskipun bukan tangis kesedihan. Rumah-rumah yang telah diketuk pintunya dan menerima kembali salah seorang keluarganya yeang dianggap sudah hilang itu pun menjadi sibuk. Dapur pun mulai berasap lagi dan di Pak Won pun terdengar senggot timba berderit. Demikian orang-orang yang pulang itu selesai mandi dan berpakaian lebih baik dari yeang dikenakannya, maka makanan dan minuman panas pun telah tersedia. Sambil makan dan minum, maka orang-orang yang baru pulang itu pun telah bercerita tentang pengalamannya selama berada di padepokan suriantal. Sebenarnya sikap aku lemah warah cukup baik, berkata orang-orang itu, tetapi prajurit lemah warah adalah prajurit yeang keras. Suasana yeang gembira itu berlangsung sampai menjelang matahari terbit. Baru kemudian prajurit yang pernah ditawan di padepokan suriantal itu merasa kantuk oleh kelebihan yang menekannya. Namun ada di antara mereka yeang berpesan kepada keluarganya agar pakaiannya yeang kotor dan koyak itu jangan dibuang. Besok aku akan mencucinya dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan bahwa aku pernah em menjadi tawanan di padepokan suriantal, berkata para bekas tawanan itu. Namun ada juga di antara mereka yang menjadi sangat benci dengan pakaiannya itu sehingga malam itu juga em mereka telah em bebakarnya. Sementara itu di istana aku telah terjadi kesibukan tersendiri. Para senapati sedang menyusun daftar nama mereka yeang tidak dapat pulang kembali ke sangling. Namun ternyata bahwa mereka em merlukan para pemimpin kelompok untuk melengkapi nama-nama prajurit sangling yang gugur di padepokan suriantal. Tetapi para pemimpin itu menyadari bahwa mereka tidak pada tempatnya mendendam aku lemah warah. Tetapi mereka em memang harus menyalahkan diri sendiri. Sedangkan yang bertanggung jawab telah gugur pula di petperangan. Aku weng sangling. Ketika matahari terbit, maka para prajurit yeang sudah sempat berkunjung kepada keluarganya itu pun telah berkumpul lagi. Para pemimpin kelompok langsung dipanggil oleh senapati yang untuk sementara em memang impin sangling. Ia harus mengumpulkan nama-nam mereka yang menjadi korban dalam pertempuran pertemuan yang terjadi di padepokan suriantal. Sebenarnya lah seperti yeang diduga oleh para pemimpin sangling. Ketika orang-orang sangling mengetahui bahwa para prajurit sudah datang, maka mereka yang em merasa em em punya keluarga yang ikut serta dalam pasukan sangling menuju kepada pokan itu dan em masih belum kembali, dengan gelisah telah datang ke istana aku. Namun para prajurit telah menahan em mereka untuk menunggu di luar. Senapati akan mengumumkan sesuatu yang penting kita ketahui bersama, berkata para prajurit. Sebenarnya lah, ketika sudah berkumpul banyak keluarga yang ingin mendapat penjelasan, maka senapati dari pasukan ketiga lah yeang berdiri di hadapan em mereka dan em em berikan penjelasan tentang perjalanan pasukan sangling kepada pokan suriantal. Ia pulalah yang harus menyebut nama-nama dari mereka yeang tidak dapat kembali lagi ke sangling. Setiap senapati dari pasukan ketiga itu menyebutkan sebuah nama, maka terdengar tangis yang tertahan. Bahkan ada di antara mereka yeang tiba-tiba saja tanpa dapat menahan diri telah menjerit dengan keras. Bahkan beberapa orang laki-laki yeang anaknya termasuk di antara mereka yeang tidak kembali telah berteriak. Hancurkan lemah warah. Ternyata teriakan itu telah disahut oleh beberapa orang lain yeang juga telah kehilangan keluarganya. Semakin lama semakin keras. Bahkan orang-orang lain yang tidak kehilangan pun telah ikut pula berteriak niaring. Hancurkan lemah warah. Senapati dari pasukan ketiga menjadi bingung. Seharusnya ia dapat mengendalikan perasaan semacam itu. Bahkan sangling harus mengucapkan terima kasih kepada aku lemah warah. Namun ia merasa tidak pada tempatnya jika ia dengan serta-merta menentang pendapat orang-orang yang marah dan kecewa itu. Sehingga karena itu maka senapati dari pasukan ketiga itu sama sekali tidak menanggapinya. Ketika ia sudah selesai dengan menyebut nama-nama mereka yeang menjadi korban, MAK senapati itu pun telah menyerahkan segala sesuatunya kepada senapati yeang untuk sementara mm impin sangling. Sebenarnya senapati itu juga merasa gelisah menghadapi sikap orang-orang sangling. Jika ia mm biarkannya, maka pengaruhnya akan kurang baik bagi hubungan antara sangling dan lemah warah. Bahkan mungkin sekali lingkungan keprajuritan sangling pun ada yang akan terpengaruh oleh sikap itu. Karena itu, maka senapati itu pun merasa perlu untuk mm berikan penjelasan yeang akan mm pengaruhi jalan pikiran orang-orang sangling yeang marah itu. Tetapi ia harus menelusuri care yang paling bijaksana. Karena itu, MAK senapati itu pun telah emulai dengan persoalan yang timbul antara sangling dan lemah warah. Persoalan itu bermula karena sikap seorang buyut di sangling yang ternyata telah em menghendaki sesuatu yang telah em menjadi milik padepokan suriantal. Dengan susah payah orang-orang padepokan suriantal telah mengambil sebuah batu yeang besar yang berwarna kehijau-hijauan. Usaha kibuyut itu tentu saja mendapat perlawanan dari orang-orang suriantal. Adalah kebetulan bahwa pemimpin di padepokan suriantal adalah kemanakan aku lemah warah. Senapati itu pun menceritakan pula bahwa buyut itu adalah buyut dari bapang. Sementara itu, berkata senapati itu, aku lemah warah ternyata dapat mengenali pula buyut dari bapang itu sebagai seorang penjahat yang telah melarikan diri dari lemah warah. Orang-orang sangling ternyata em mendengarkan cerita itu dengan sungguh-sungguh. Dengan hati-hati senapati itu meneruskan keterangannya, adalah satu langkah yang keliru bahwa sangling telah em embela kibuyut di bapang yeang kemudian ternyata tertangkap oleh orang-orang padepokan suriantal. Sebelum pertentangan yeang gawat antara sangling dan suriantal terjadi, aku lemah warah pernah datang ke sangling, tentunya kita ingat betul, untuk berbicara khusus tentang pokal kibuyut dari bapang. Tetapi aku sangling tidak mau mendengarkannya. Akibatnya, pasukan sangling telah terjerumus ke dalam keadaan yang sangat pahit. Perang yang besar tidak dapat dihindari lagi, justru karena aku sangling ingin membebaskan kibuyut di bapang. Seorang itu telah mengambil nyawa beberapa orang yang tadi disebut namanya oleh senapati dari pasukan ketiga. Tetapi em mereka telah dibunuh oleh orang-orang lemah warah, teriak seseorang. Tetapi kita tidak boleh em lupakan sebabnya, berkata senapati itu, sanglinglah yeang eme nyerang, sehingga lemah warah harus bertahan. Tetapi ternyata bahwa kita semuanya menjadi korban. Aku sendiri terbunuh, karena aku terlalu eme manjakan kibuyut bapang yang ternyata bukan orang baik-baik. Saudara seperguruan aku pun terluka parah. Namun sekarang telah diambil oleh gurunya yeang juga guru aku sangling. Ternyata guru aku sangling tidak berusaha untuk eme embalas sakit hati muridnya. Ia justru menyesali sikap aku sangling itu. Beberapa orang menjadi termangu-mangu. Namun seorang yang lain berteriak, kenapa tiba-tiba kita berniat untuk berhianat terhadap aku? Senapati yang untuk sementara eme eme impin pakuan sangling itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata, marilah kita mencoba melihat kebenaran. Selama ini kita eme emang berusaha untuk eme menjadi rakyat sangling yang setia. Kita telah melakukan segala perintah aku dengan baik. Tetapi ketika kami mengetahui siapakah sebenarnya aku sangling dan apapula yang pernah dilakukannya, apakah kita harus menutup metu terhadap kenyataan itu? Kenyataan yang mana bertanya seseorang, aku telah gugur untuk kita semua. Dan kita eme eme biarkannya hilang bahkan juga namanya. Siapa yang gugur untuk kita bertanya senapati itu, apakah aku eme emang gugur untuk kita? Tidak. Aku gugur untuk kibayut bapang. Sementara kibayut bapang adalah seorang yang dapat dianggap sebagai seorang penjahat. Aku tidak akan dapat mengatakan, kenapa aku demikian besar perhatiannya kepada kibayut bapang itu. Sementara aku lemah warah sampai saat ini tidak mau eme melepaskan buyut bapang itu. Suasana jadi hening. Namun seorang yang kecewa berkata, jadi kau eme menuduh, bahwa gugurnya aku adalah sia-sia. Demikian juga kematian anakku juga sia-sia. Senapati itu menjadi berdebar-debar. Pertanyaan itu eme emang sulit untuk dijawabnya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar suara. Lantang. Bukan sekedar yang menggeletarkan selapu telinga, tetapi suara itu rasa-rasanya bagaikan menggeletarkan udara, menerpaisi dada setiap orang. Ya. Kematian itu eme emang sia-sia. Semua orang berpaling ke arah yang tidak sama. Mereka tidak tahu pasti, dari mana arah suara itu. Namun kemudian mereka melihat seorang yang berjalan dengan langkah tetap ke arah senapati yang untuk sementara eme eme impin Pakuwon Sangling. Orang itu pun kemudian berdiri tegak di sebelah senapati ini. Sekali lagi ia berkata, seperti aku katakan, kematian aku adalah sia-sia. Kematian prajurit Sangling yang lain juga sia-sia. Persetan, seorang ayah yang marah tiba-tiba saja telah melangkah maju, kau katakan kematian anakku sia-sia. Ya sia-sia. Sekali lagi, kematian prajurit Sangling sia-sia, berkata orang itu. Seorang ayah yang marah tiba-tiba telah meniarang orang itu. Ternyata ia eme eme bawa pisau belati yang tajam. Dengan garangnya ia telah mengayunkan pisaunya ke arah dada orang itu. Demikian cepatnya sehingga tidak sempat dicegah oleh siapapun, karena tidak seorang pun menduga bahwa hal seperti itu akan terjadi. Beberapa orang eme emang meloncat untuk berusaha mencegah. Tetapi eme mereka agaknya telah terlambat. Demikian juga senapati ye yang sedang berbicara kepada orang-orang Sangling itu. Namun ye yang terjadi eme emang sulit untuk dimengerti. Ketika orang-orang itu menyadari keadaan, maka eme mereka melihat orang ye yang diserang itu tengah menolong ayah. Prajurit ye yang gugur itu untuk berdiri. Sementara pisau belatinya telah berada di tangannya. Berdirilah, berkata orang itu. Ayah dari prajurit yang gugur itu pun tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ia hanya merasakan seakan-akan semuanya menjadi gelap. Hanya untuk sesaat. Kemudian ketika ia menyadari keadaannya orang itu telah eme menolongnya berdiri. Pisaunya telah berada di tangan orang itu. Semua orang tercengang karenanya. Bahkan senapati dari pasukan ketiga serta senapati ye yang untuk sementara eme eme impin Sangling itu pun eme menjadi haran. Pergilah, berkata orang itu sambil eme nirahkan pisau itu kembali. Tanpa sadar, maka orang itu telah eme menerima pisaunya. Kemudian melangkah dengan kepala tunduk meninggalkan orang ye yang aneh itu. Sementara itu ia mendengar suara orang itu bergulung-gulung menggetarkan udara. Aku adalah guru aku Sangling. Semua orang terkejut karenanya. Itulah sebabnya maka ia mampu eme eme buat pengeram-meram. Sementara itu semua orang pun merasakan getaran ye yang bahkan mengguncang dada mereka. Nah, dengar, berkata orang ye yang menyebut dirinya guru aku Sangling itu, kematian aku Sangling dan para prajurit eme emang sia-sia. Mereka tidak eme berikan arti apa-apa bagi tanah ini, karena sebenarnya lah aku berperang tidak untuk kepentingan kibuyut di bapang. Tetapi meskipun kematian para prajurit itu sia-sia, tetapi bukan karena kesalahan mereka. Tanggung jawabnya terletak di punda aku. Para prajurit ye yang mati dalam kesiasiaan itu merupakan korban dari ketamakan aku Sangling. Ia merasa memiliki ilmu yang sulit diimbangi. Karena itu maka ia pun merasa dirinya tidak terkalahkan. Namun ternyata aku lemah warah pun eme eme miliki ilmu ye yang sangat tinggi, sehingga akhirnya aku lemah warah telah berhasil eme eme bunuhnya, semua orang eme mendengarkannya dengan saksama. Sementara guru aku itu berkata, itulah sebab ni aku sama. Sekali tidak menuntut balas. Biarlah muridku yang tamak itu dihancurkan oleh ketamakannya sendiri, sehingga dengan demikian, maka akan tumbuh kekuatan baru ye yang lebih baik di tanah ini. Para prajurit dan orang-orang Sangling mendengarkannya dengan saksama. Namun mereka mengerti maksud dari apa yang dikatakan oleh orang itu. Karena itu, maka orang-orang yang semula menjadi marah karena sikap para prajurit terhadap aku Sangling, apalagi mereka telah terlanjur mengorbankan salah seorang keluarganya, eme menjadi mengerti persoalan yang sebenarnya. Bahkan orang yang mengaku guru aku Sangling itu pun berkata, dalam peristiwa ini hampir saja aku Sangling menyeret pula saudara seperguruannya. Untunglah bahwa saudara seperguruan aku itu masih dapat diselamatkan dan kini aku rawat di padepokanku. Jika orang itu mati pula, maka aku telah kehilangan dua orang muridku. Orang-orang Sangling yang telah kehilangan seorang. Keluarganya itu pun kemudian menjadi pasrah dan tidak lagi berusaha untuk menuntut. Senapati yang untuk sementara M.M. Impin Sangling itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, Terima kasih atas kehadiran kisana. Orang itu berpaling kepada senapati itu. Katanya, aku M.M.M.M.Guru aku Sangling, aku sudah mengira bahwa hal seperti ini akan terjadi. Sebenarnya lah kalian harus berterima kasih kepada aku lemah warah. Ya, jawab senapati itu, kami memang harus berterima kasih kepada aku lemah warah. Sudahlah, berkata orang itu, semoga tidak terjadi. Sesuatu di Sangling. Namun dalam hubungan dengan meninggalnya aku, apaya yang akan kau lakukan? Aku akan M.M. berikan laporan selengkap-lengkapnya kekediri, jawab senapati itu. Satu langkah yang tepat, berkata orang itu, lakukanlah. Jika kau terlambat, mungkin kau dapat dianggap bersalah. Mungkin aku lemah warah pun akan. MM berikan laporan pula, sehingga laporan kalian akan diperbandingkan dengan laporan aku lemah warah. Mudah-mudahan laporan aku lemah warah tidak bergeser dari kenyataan yang telah terjadi, berkata senapati itu, sehingga laporannya tidak akan berselisih dengan laporan yang akan aku berikan. Menurut perhitunganku, laporan aku lemah warah akan MMU et kenyataan yang telah terjadi menurut penglihatannya. Jika ada yang berbeda itu bukan karena aku ingin memalsukan kenyataan. Tetapi agaknya em memang tanggapan aku terhadap peristiwa yang dilaporkannya itu berbeda dengan tanggapanmu, berkata orang itu. Senapati itu mengangguk kecil sambil berkata, ya, agaknya em memang demikian. Tetapi apapun juga yang terjadi, maka kau segera harus melaporkannya kepada para pemimpin di Kediri, berkata orang itu. Besok aku akan pergi ke Kediri, jawab senapati itu, hari ini aku akan menyusun laporan itu selengkap-lengkapnya. Bagus, berkata orang itu, lakukanlah. Sekarang aku em minta diri. Orang itu pun kemudian telah berkata kepada orang-orang sangling dan para prajurit, tenanglah kalian. Lakukan kewajiban kalian masing em asing. Kediri akan em menentukan kebijaksanaan yang paling baik bagi sangling. Orang itu pun kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Ia berjalan tanpa berpaling lagi, menyusuri jalan yang panjang di tengah-tengah kota sangling. Di alun-alun senapati yang untuk sementara em em impin sangling itu pun kemudian berkata kepada para prajurit sangling, kalian masih mendapat kesempatan untuk beristirahat. Bagi kalian akan disiapkan kelengkapan ke prajuritan yang baru, karena apa yang ada pada kalian sekarang, terutama pakaian, adalah pakaian yang kalian ambil dari rumah kalian em asing-masing. Mungkin masih ada juga ciri-ciri ke prajuritan, tetapi ciri-ciri itu tidak lengkap lagi. Dalam waktu dua pekan maka semuanya akan siap, dan kalian akan kembali ke barak-barak kalian. Demikianlah MAK pertemu AN itu pun kemudian telah dibubarkan. Para prajurit yang baru saja dibebaskan dari tawanan itu mendapat kesempatan untuk beristirahat. Namun demikian kepada mereka telah dipesankan, dalam keadaan yang penting, mereka akan dapat dipanggil setiap saat. Sementara itu, ketika para prajurit yang baru saja dibebaskan dari tawanan itu telah meninggalkan alun-alun sangling, maka para senapati telah berkumpul untuk menyusun laporan yang akan disampaikan kepada para pemimpin di Kediri. Jika mungkin utusan mereka akan menghadap Sri Baginda langsung. Dengan teliti para senapati itu telah menyusun laporan yang akan dibawa oleh utusan M mereka, sehingga laporan mereka itu benar-benar merupakan laporan yang tidak dibuat-buat dan apalagi dapat dituduh sebagai laporan palsu. Di hari berikutnya, maka tiga orang senapati telah meninggalkan sangling menuju ke Kediri. Ternyata permohonan mereka untuk menghadap Sri Baginda dikabulkan. Tetapi mereka harus menunggu semalam lagi, karena baru di hari kemudian Sri Baginda M M punyai waktu untuk M menerima mereka. Namun para senapati itu terkejut, ketika di hari berikutnya, ketika M mereka menghadap, Aku Lemahwarah telah menghadap pula. Tetapi Aku Datang sendiri tanpa kedua orang kemanakannya yang disebutnya bernama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Aku Lemahwarah hanya menarik nafas saja ketika dilihatnya utusan dari sangling itu pun telah datang. Namun bagaimanapun juga terbersit pertanyaan di hatinya, apakah orang-orang sangling akan MM berikan laporan dengan jujur sebagaimana peristiwa itu terjadi? Sri Baginda yang duduk di atas singgah sananya M memandangi mereka yang menghadap. Di hadapannya duduk pula Pangeran Singanar pada di samping beberapa orang pemimpin kediri yang lain. Dengan nada rendah Sri Baginda pun kemudian MM beritahukan bahwa pertemuan itu, terutama adalah untuk mendengarkan laporan dari dua pihak yang baru saja terlibat dalam permusuhan. Agaknya Aku Lemahwarah telah MM berikan laporan lebih dahulu, berkata para senapati itu di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, maka Sri Baginda telah MM berikan kesempatan lebih dahulu kepada para utusan dari sangling untuk MM berikan laporannya. Dengan hati-hati senapati Yeang untuk sementara MM impin sangling itu pun telah bergeser setapak maju. Ialah yang KM Udian MM berikan laporan selengkapnya tentang peristiwa yang terjadi di Padepokan Suriantal. Senapati itu pun melaporkan sikap seorang yang mengaku guru dari Aku Sang Ling itu sendiri, di saat orang-orang sangling yang telah kehilangan keluarganya di Medan hampir saja marah dan tidak terbendung lagi. Sri Baginda mendengarkan laporan itu dengan saksama. Demikian juga orang-orang Yeang hadir dalam pertemuan itu, termasuk Aku Lemahwarah. Namun ketika senapati itu sampai pada akhir dari laporannya ternyata Sri Baginda tidak menanggapinya sendiri. Ternyata Sri Baginda telah bertanya kepada Aku Lemahwarah, bagaimana Em menurut pendapatmu? Aku Lemahwarah itu pun meniembah sambil menjawab, ampun Baginda. Menurut pengetahuan Hemba serta pendengaran atas laporan itu, maka Hamba menganggap bahwa senapati itu telah MM berikan laporan dengan jujur. Agaknya ia menanggapi peristiwa Yeang terjadi itu dengan sikap Yeang wajar, ia tidak semata metu dipengaruhi oleh perasaannya, tetapi penalarannya telah Em menuntunnya untuk menyusun laporan Yeang sebenarnya. Sri Baginda termangu-mangu. Sejenak dipandanginya. Senapati itu. Namun kemudian katanya kepada senapati itu, laporanmu dibenarkan. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi. Untuk beberapa saat senapati itu hanya menunduk saja, sementara Sri Baginda telah Em minta pendapat Pangeran Singanar pada apakah yang sebaiknya dilakukan atas Pakuon Sang Ling. Kita wajib em-em ikirkannya Sri Baginda, berkata Pangeran Singanar pada, biarlah Sri Baginda Em menetapkan untuk sementara senapati itu em-em impin Sang Ling sampai saatnya akan ditunjuk orang lain yang akan menggantikan kedudukan aku Sang Ling Yeang terbunuh itu. Sri Baginda Em meng angguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Aku telah em menetapkan senapati Yeang untuk sementara em-em impin Pakuon itu untuk tetap dalam tugasnya sampai ada ketentuan lain. Senapati itu menyembah sambil em-em bungkuk hormat. Katanya, hamba akan menjunjung segala titah Sri Baginda. Dengan demikian, maka ketiga orang senapati itu sudah tidak em-em punya kepentingan lain dengan pertemuan itu. Karena itu maka Sri Baginda pun kemudian telah em-em perkenankan mereka meninggalkan paseban. Ketika ketiga orang senapati itu berpacu KM balik ke Sang Ling, seorang di antara mereka berkata, Sri Baginda nampaknya agak berbeda dengan Sri Baginda beberapa saat yang lampau. Kenapa bertanya kawannya? Nampaknya Sri Baginda tidak lagi bergeirah dalam pemerintahan. Segala sesuatunya tergantung kepada Pangeran Singanar pada, sahut yang pertama. Kawannya em-em renung sejenak. Namun kemudian katanya, nampaknya em-emang demikian. Mungkin sesuatu telah terjadi, atau barangkali hari ini Sri Baginda dalam keadaan yang tidak begitu gembira. Para senapati itu em menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka berkata, ternyata aku lemah warah benar-benar jujur terhadap kita. Ya, sahut kawannya, ternyata kecemasan kita tidak beralasan sama sekali. Aku malu terhadap dugaan-dugaan atas aku lemah warah sebelumnya, berkata yang seorang lagi. Sudahlah, berkata ya yang pertama, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Kawan-kawannya hanya mengangguk-angguk saja, sementara kuda mereka berpacu semakin jauh dari kota raja. Di paseban, Sri Baginda telah menugaskan kepada aku lemah warah dan Pangeran Singanar pada untuk mengamati dengan saksama keadaan di sangling. Mereka lah yang kemudian diminta untuk M.M. berikan pendapatnya tentang kemungkinan-kemungkinan Yeang dapat diterapkan bagi Pak Wan Yeang kosong itu. Sri Baginda, mohon Pangeran Singanar pada, jika demikian maka Hamba akan mohon ijen untuk pergi ke sangling. Hamba ingin melihat sendiri, apa yang telah terjadi dan apa pula yang kini berkembang di sangling. Dengan demikian maka pendapat Hamba tidak sekedar berdasarkan kepada dugaan atau barangkali perhitungan saja. Tetapi juga atas dasar penglihatan dan pengamatan Hamba atas daerah itu. Sri Baginda Tkur Mangu M.Mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Baiklah. Tetapi kau jangan terlalu lama meninggalkan ke diri. Demikianlah, maka Pangeran Singanar pada dan Aku Lemah Warah pun telah mohon diri untuk melakukan tugas mereka. Namun Pangeran Singanar pada tidak akan langsung ke sangling. Tetapi lebih dahulu singgah di Lemah Warah. Untuk melakukan tugasnya, maka Pangeran Singanar pada dan Aku Lemah Warah emang harus berada di sangling untuk beberapa lama. Atau setidak-tidaknya berada di dekat Pak Wan Sang Ling. Karena itu, M.A.K. Aku Lemah Warah emang harus meninggalkan Pak Wanya lagi. Tetapi Aku Lemah Warah telah emang ngajak Pangeran Singanar pada untuk singgah di Padepokan Suriantal. Di Padepokan itu Pangeran Singanar pada telah bertemu lagi dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat, yang telah beberapa lama tidak bertemu. Kami harus pergi ke sangling, berkata Pangeran Singanar pada. Bersama Aku Lemah Warah bertanya Mah Isamurti. Ya, mengemban perintah Sri Baginda, jawab Pangeran Singanar pada. Tetapi kami tidak akan lama berada di sangling, berkata Aku Lemah Warah, kami hanya akan em-em pelajari keadaan. Kemudian kami harus mengusulkan kepada Sri Baginda, apa yang sebaiknya dilakukan untuk kepentingan sangling. Mah Isamurti dan Mah Isapukat mengerti maksudnya. Karena itu keduanya mengangguk-angguk. Bahkan hampir di luar sadarnya Mah Isapukat berdesis, untuk mencari pengganti Aku. Antara lain, desis Aku Lemah Warah. Namun kami sadari, bahwa tugas itu termasuk tugas yang sulit meskipun kita tinggal menentukan pilihan. Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun telah em-em persilahkan Pangeran Singanar pada tinggal beberapa lama di padepokan itu. Barangkali tugas itu dapat dilakukan daripada padepokan suriantal. Mungkin kita akan dapat melihat lebih jelas dari TMPad yang dipisahkan oleh jarak daripada kita harus berada di tempat itu, berkata Mah Isamurti. Kau benar Mah Isamurti, berkata Aku Lemah Warah, tetapi untuk beberapa saat, meskipun tidak lama, kami em-emang harus berada di Pakuwon Sang Ling untuk berbicara dengan beberapa orang di sana. Kami em-emang em-em merlukan bahan-bahan yang cukup. Jika Aku Sang Ling em-em punya yanak, maka persoalannya akan berbeda. Ada calon yang langsung dapat ditunjuk meskipun em-emang mungkin terjadi, bahwa anak seorang Aku Wu tidak disetujui oleh Sri Baginda untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Tetapi Aku Wu tidak em-em punya yanak. Mah Isamurti dan Mah Isap bukat em-emang ngangguk-angguk. Agaknya keduanya em-emang harus pergi ke Sang Ling. Namun dengan demikian, kapan keduanya akan pergi untuk em mencari seorang pemahat yang pandai untuk dapat em-em buat sebuah patung dari batu yang berwarna kehijauan itu? Aku Wu lemah warah yang melihat sikap kedua orang anak muda itu tiba-tiba saja teringat janjinya, bahwa ia akan menunggu pada pokan itu dan em-em beri kesempatan kepada kedua orang anak muda itu untuk pergi ke Singasari. Aku Wu lemah warah seakan-akan dapat em-em belakai sehati kedua orang anak itu sehingga ia pun berkata, Mah Isamurti dan Mah Isap bukat. Tugasku tidak akan em-emakan waktu yang berkelanjangan. Aku akan segera dapat menepati janjiku. Apa janji aku bertanya pangeran Singa Narpada? Aku sudah em-em nyatakan kesediaanku menunggui. Pada pokan ini untuk waktu tertentu pangeran, sementara keduanya pergi ke Singasari untuk em mencari seorang pemahat yang bersedia em-em-emahat batu yang berwarna kehijauan itu. Pangeran Singa Narpada mengangguk-angguk. Katanya, jadi kau em-emang sudah merencanakan untuk tinggal di sini dalam jangka waktu tertentu? Ya pangeran jawab aku lemah warah. Pangeran Singa Narpada tersenyum. Katanya, benar kata aku lemah warah, kami tidak akan lama berada di sangling. Mah Isamurti dan Mah Isap bukat tidak menjawab. Namun pangeran Singa Narpada pun KM Udian ingin melihat batu itu dari dekat. Di antar oleh Mah Isamurti dan Mah Isap bukat maka pangeran Singa Narpada diiringi aku lemah warah telah melihat batu yang berwarna kehijauan. Yang berada di tengah-tengah padepokan suriantal, dipagari dengan bambu yang rapat. Ketika mereka berdiri di batas pagar bambu itu. Pangeran Singa Narpada dapat melihat beberapa ekor binatang yang berbisa berada di celah celah retak bambu itu. Itulah sebabnya maka batu itu dianggap keramat. Berkata aku lemah warah, siapa yang menyentuh batu itu akan mati. Pangeran Singa Narpada em-emangguk-angguk. Apalagi ketika semakin lama seakan-akan binatang berbisa itu tumbuh semakin banyak. Apakah retak-retak batu itu tidak dalam bertanya pangeran Singa Narpada? Kami harap tidak, jawab Mah Isamurti dan Mah Isap bukat. Dengan demikian maka bagian dalam dari batu itu akan dapat dibuat sebuah patung yang cukup besar dari sepasang naga di satu sarang. Pangeran Singa Narpada mengangguk-angguk. Lalu katanya, dalam waktu dekat, kau akan mendapatkan kesempatan itu. Mah Isamurti dan Mah Isap bukat em-emangguk-angguk. Hampir tidak terdengar Mah Isamurti berdesis, terima kasih aku serta pangeran Singa Narpada. Mudah-mudahan kami berhasil. Aku lemah warah tersenyum. Katanya, kami akan pergi ke sangling secepatnya, agar kami pun dapat kembali secepatnya pula. Semoga tugas aku serta pangeran dapat dilaksanakan dengan baik, sahut Mah Isamurti. Demikianlah, maka seperti yang direncanakan, aku lemah warah telah menyertai pangeran Singa Narpada untuk pergi ke sangling. Mereka harus mampu melakukan sebagaimana diperintahkan oleh Sri Baginda di Kediri. Menemukan seseorang yang akan mampu em-emegang kendali pemerintahan di sangling. Sementara itu, Mah Isamurti dan Mah Isap bukat telah diserahi pimpinan untuk sementara di Padepokan Suriantal. Termasuk para prajurit lemah warah yang emasih berada di Padepokan itu. Pasukan yang kuat dari lemah warah memang masih tetap berada di Padepokan itu sejak mereka datang untuk em-em bantu orang-orang Padepokan itu menahan serangan orang-orang sangling. Pasukan itu akan tetap berada di Padepokan itu sambil menunggu tugas aku lemah warah dan pangeran Singa Narpada selesai. Namun ternyata em-em milih seorang di antara banyak orang calon bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Karena itu em-em ak-pangeran Singa Narpada dan aku lemah warah tidak segera kembali ke Suriantal. Tetapi agaknya em-emang tidak ada pekerjaan yang tidak teratasi jika dilakukan dengan tekun dan tidak mengenal putus asa. Ternyata akhirnya aku lemah warah dan pangeran Singa Narpada menemukan juga seorang yang pantas untuk ditunjuk em menjadi aku sangling. Meskipun melalui pembicaraan-pembicaraan yeang panjang, serta em-em beri dan menerima, bahkan kadang-kadang harus bertegang dengan beberapa orang senapati dari sangling yang merasa menjadi tulang punggung kekuatan pakuan itu, maka akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk seorang yeang sama sekali justru berasal dari luar sangling untuk menghindarkan perasaan iri dan saling berebut di antara orang dalam. Tetapi kami orang-orang sangling harus yakin akan kemampuannya, berkata senapati dari pasukan ketiga. Jika KMM puannya tidak melampaui kemampuan kami, maka tidak pantas ia memimpin kami, berkata senapati tertinggi di sangling. Kita akan MMM buktikannya kelak, berkata pangeran singanarpada, namun sekali lagi aku katakan, aku belum tahu sikap orang yeang berkepentingan. Apakah ia bersedia atau tidak, ia sekarang adalah senapati besar di singasari. Jadi bagaimana sebaiknya menurut pangeran bertanya senapati sangling itu? Kami akan M menghubunginya dan M minta agar orang itu bersedia datang ke sangling. Ia harus disetujui pula oleh Seri Baginda di Kediri dan senapati tertinggi di singasari, seandainya orang itu bersedia. Segala sesuatunya terserah kepada aku, asal itu akan M M bawa kebaikan atas pakuan sangling ini, sahut senapati tertinggi di sangling itu. Baiklah, berkata aku sangling, pangeran singanarpada dan aku akan menemuinya dalam waktu dekat. Kemudian kami akan datang lagi kemari untuk M M beritahukan hasil dari perjalanan kami. Tetapi siapakah nama orang itu bertanya para senapati sangling. Pangeran singanarpada dan aku lemah warah menjadi ragu-ragu. Bahkan kemudian pangeran singanarpada pun bertanya, apakah nama itu perlu sekali bagi kalian? Tentu, jawab senapati itu. Sambil M menarik nafas dalam-dalam pangeran singanarpada menjawab, namanya Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan, desis beberapa orang senapati. Ya, selain ia masih muda, M M punya yewawasan yeang luas dan M M miliki kemampuan yeang cukup, jawab pangeran singanarpada. Para senapati itu termangu-emangu. Tetapi M memang nampak pada wajah mereka, bahwa mereka akan dapat menerima orang asing itu, asal orang itu mampu mengalahkan semua senapati yang ada di sangling. Karena itu, maka pangeran singanarpada yeang seakan-akan mengerti perasaan mereka pun berkata, jika orang itu bersedia, akan dilakukan semacam seyambara. Jika ternyata di antara orang-orang sangling dapat mengalahkan Mahisa Bungalan dalam perang seorang lawan seorang, M A K orang itulah yang akan menjadi aku di sangling. Baiklah pangeran, berkata senapati tertinggi, kami akan menunggu. Pangeran singanarpada dan aku lemah warah pun kemudian minta diri kepada orang-orang sangling setelah beberapa hari ia berada di pakuan itu untuk mendapat bahan serta keinginan-keinginan orang-orang sangling tentang persyaratan untuk diangkat menjadi seorang aku. Demikianlah maka pangeran singanarpada dan aku lemah warah pun telah langsung menuju kepada pokan suriantal untuk emenemui Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan. Kau sajalah yang menyampaikannya kepada kedua orang adik Mahisa Bungalan itu, berkata pangeran singanarpada kepada aku lemah warah. Aku emang akrab dengan anak-anak itu. Tetapi dalam hal ini apakah tidak sebaiknya pangeran saja yang mengatakannya bertanya aku lemah warah. Akhirnya pangeran singanarpada menjawab, sama saja siapapun yang akan eme nyampaikannya. Yang penting anak-anak itu mengerti dan menyampaikannya kepada kakaknya dalam waktu dekat sekaligus dengan rencananya untuk dapat berhubungan dengan seorang pemahat yang baik. Ternyata pangeran singanarpada ingin emenitipkan pesan tentang rencana kediri untuk mengusulkan Mahisa Bungalan menjadi aku di sangling. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk eme bicarakan kemungkinan pembuatan patung dari batunya yang berwarna kehijauan. Beberapa saat kemudian, maka pangeran singanarpada dan aku lemah warah telah berada di padepokan suriantal. Sebagai mana eme mereka rencanakan, maka mereka pun telah berbicara dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kepada kedua orang anak muda itu aku lemah. Warah bertanya, apakah kau masih berniat untuk mencari seorang pematung? Tanda petik. Ya aku, jawab Mahisa Murti, kami ingin pergi ke Singasari untuk menemui seorang pemahat yang baik, tetapi juga yang bersedia bekerja di tempat yang terpencil dan sepi ini untuk waktu yang cukup lama. Aku lemah warah mengangguk-angguka. Katanya, baiklah. Jika demikian kau dapat pergi untuk waktu tertentu. Aku akan menunggu padepokan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun sambil tersenyum Mahisa Murti bertanya, jadi benar aku akan eme-eme beri kesempatan kepada kami dalam waktu dekat ini? Ya. Aku tidak akan kelemah warah lebih dahulu. Kau dapat berangkat kapan saja, berkata aku lemah warah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memandang pangeran Singanar pada sejenak. Namun pangeran itu pun mengangguk. Sambil tersenyum. Katanya, aku lemah warah benar. Kau dapat berangkat kapan saja kau kehendaki. Aku lemah warah akan berada di sini. Aku pun pada waktu tertentu akan datang lagi kemari, karena tugasku bersama aku lemah warah tentang aku sangling masih harus aku selesaikan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memandang pangguk-angguk. Namun dalam pada itu aku lemah warah berkata, tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kalian telah aku anggap sebagai kemanakanku sendiri. Karena itu, maka aku pun tidak segan-segan eme-em berikan pesan dan bahkan pekerjaan kepada kalian. Bukankah kalian bersedia eme-em bantu kami? Tanda petik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme memandang aku lemah warah dengan ragu-ragu. Sementara itu aku pun berkata, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Aku ingin berpesan kepada kalian untuk kalian sampaikan kepada kakak kalian, Mahisa Bungalan. Apa? Bertanya Mahisa Murti, Aku mengenalnya. Sudahlah, berkata Pangeran Singa Narpada, Siapa? Tidak eme-emengenal senapati besar dari singa sari itu, Pangeran Singa Narpada berhenti sejenak. Lalu, nah, sampaikan pesan kami. Kediri eme-engusulkan, Maksudku, Aku yang mendapat tugas dari kediri, Agar Mahisa Bungalan bersedia mengisi kekosongan jabatan di sangling. Maksud Pangeran, Kakang Mahisa Bungalan akan dicalonkan menjadi seorang aku di sangling bertanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir bersamaan. Pangeran Singa Narpada mengangguk-angguka. Namun Mahisa Murti pun kemudian bertanya pula, Tetapi kakang Mahisa Bungalan bukan orang sangling. Bagaimana mungkin kakang Mahisa Bungalan dapat dicalonkan menjadi aku? Apakah hal itu tidak akan menimbulkan persoalan di sangling? Keluarga dekat aku sangling akan dapat menuntut haknya. Aku sangling tidak eme-em punyai anak. Ia tidak eme-em punyai saudara pula. Sementara itu, ia telah melakukan satu kesalahan yang dapat dianggap menentang kekuasaan kediri dan sudah barang tentu kekuasaan Singa Sari. Karena itu maka kediri tidak eme-em memerlukan lagi, demikian pula kerabatnya. Sangling akan dipegang oleh garis keturunan baru yang mungkin akan menjadi lebih baik dari garis keturunan aku sangling itu. Tetapi apakah kakang Mahisa Bungalan akan bersedia bertanya Mahisa Murti? Karena itu, sampaikan pesan kami. Ia bersedia atau tidak bersedia, kami eme-em undangnya kepada pokan ini. Kami ingin berbicara sementara kau dapat bekerja dengan ahli pahat itu untuk eme-em buat patung yang kau kehendaki, berkata pangeran Singa Narpada. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat eme-em ngangguk-angguk. Namun kemudian Mahisa Bukat pun bertanya, kenapa pangeran tidak mencari calon dari sangling sendiri? Sangling telah kehilangan kekuatannya. Tidak seorang pun yeang pantas untuk eme-em megang jabatan itu ditilik dari segi kemampuan ilmunya. Karena itu seorang aku bukan saja pemimpin pemerintahan, tetapi juga seorang senapati perang, maka untuk itu harus dipilih orang yeang tepat, berkata pangeran Singa Narpada. Tetapi bukankah aku eme-em punya saudara seperguruan yeang juga eme-em miliki ilmu yang tinggi? bertanya Mahisa Bukat. Kami belum mengenalnya. Apakah ia mampu eme-em impin pemerintahan atau eme-em impin pasukan? Secara pribadi ia eme-emang eme miliki ilmu yang tinggi. Tetapi belum tentu, orang-orang yeang secara pribadi eme miliki kemampuan yang tinggi, akan dapat menjadi seorang pemimpin ye yang baik. Berbeda dengan Mahisa Bungalan. Kedudukannya sudah jelas, bahwa ia mampu eme-em impin pasukan dan tentu juga eme-em impin pemerintahan, jawab pangeran Singa Narpada. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat pun kemudian, mengangguk-angguk saja. Ia hanya mendapat pesan untuk disampaikan kepada kakaknya. Persoalan yeang timbul kemudian, terserah kepada kakaknya itu sendiri. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Bukat pun kemudian telah eme-em persiapkan diri. Mereka telah bersepakat untuk segera pergi ke Singa Sari. Lusa, menjelang matahari terbit, kami akan berangkat, berkata Mahisa Murti. Aku lemah warah dan pangeran Singa Narpada. Ternyata tidak berkeberatan. Kau dapat eme-em bawa pengawar jika kau perlukan, berkata aku lemah warah. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Bukat menggeleng. Kami akan pergi berdua saja, jawab Mahisa Murti. Demikianlah, di hari berikutnya, kedua anak muda itu telah eme-em persiapkan diri. Mereka telah eme-em persiapkan bekal yang akan eme-reka bawa di perjalanan. Mereka pun telah eme-em persiapkan kuda Yeang akan mereka pergunakan. Sebenarnya lah, di hari berikutnya pula, menjelang matahari terbit, Mahisa Murti dan Mahisa Bukat sudah bersiap. Mereka akan pergi eme-empuh perjalanan panjang. Singa Sari. Tetapi keduanya eme-emang sudah eme-empunyai pengalaman Yeang cukup. Keduanya adalah pengembara yang pernah menempuh perjalanan Yeang sangat panjang dan mengalami berbagai macam kesulitan dan mengatasi banyak bahaya di perjalanan. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Bukat mulai dengan perjalanannya pula. Tetapi ternyata bahwa perjalanan yang ditempuhnya kali ini tidak banyak eme ngalam irintangan. Meskipun jaraknya cukup panjang, namun perjalanan itu ditempuhnya dengan lancar. Namun demikian, keduanya terpaksa harus bermalam di perjalanan pula. Tetapi kedua anak muda itu tidak langsung pergi ke istana Singa Sari untuk eme-ememui kakaknya yang bertugas di sana. Tetapi keduanya lebih dahulu telah pulang untuk menemui ayah Emreka lebih dahulu. Mereka ingin menceritakan keinginan mereka sendiri tentang seorang pemahat yang baik serta batu yang kehijau-hijauan itu sekaligus ingin minta pertimbangan ayahnya tentang rencana pangeran Singanar pada yang akan mencalonkan kakaknya menjadi akuah di sangling. Ternyata kedatangan kedua anak laki-lakinya itu mengejutkan Mahondra. Tetapi kedatangan mereka juga sangat mengembirakan hatinya. Sudah agak lama ia tidak mendengar kabarnya. Namun Mahondra yakin bahwa kedua anaknya tentu selamat. Jika tidak, maka ia tentu akan mendapat berita, mungkin dari lemah warah, mungkin dari kediri. Karena itu, maka disambutnya kedua anak dengan pernyataan syukur kepada Yang Maha Agung. Beristirahatlah, berkata Mahondra, nanti sajalah kau. Berceritera tentang perjalananmu dan mungkin peristiwa-peristiwa yang menarik untuk kau ceritakan kepada aku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun eme nurut. Setelah eme-em bersihkan diri dan berganti pakaian, maka keduanya pun telah beristirahat. Mereka sempat makan dan eme-inum, serta kemudian duduk-duduk di serambi. Ayahnya eme-emang eme-em berikan kesempatan kepada keduanya untuk beristirahat. Apalagi nampaknya pada keduanya eme-emang tidak ada sesuatu yang mendesak. Baru ketika mereka sempat duduk-duduk di ruang tengah di malam hari, setelah mereka makan dan minum eme-em inuman panas, ayahnya bertanya, apakah kau mendapat pengalaman yang baru yang lebih eme menarik daripada yang pernah aku ketahui sebelumnya? Tidak ayah, jawab Mahisa Murti, tetapi meskipun demikian ada juga yang patut aku ceritakan. Apakah kau menganggap bahwakah sudah cukup mendapat pengalaman dari pengembaraanmu, sehingga kau menganggap sudah waktunya untuk kembali bertanya ayahnya? Mahisa Murti menggeleng. Ia pun kemudian menceritakan keinginannya untuk eme mencari seorang pemahat yang bukan saja mampu eme memahat batu yang berwarna kehijauan itu, tetapi juga yeang bersedia untuk tinggali daerah terpencil, jauh dan sepi untuk waktu yeang agak lama. Namun kemudian Mahisa Murti itu pun berkata, tetapi ada persoalan lain yang lebih penting dari itu ayah. Tentang apa bertanya ayahnya? Sebetulnya persoalan yang aku sebut lebih penting itu justru persoalan yeang datang kemudian. Karena sebelumnya aku eme memang sudah merencanakan pulang untuk menghubungi pemahat itu, berkata Mahisa Murti. Apakah persoalan yang kau anggap lebih penting itu desa ayahnya? Mahisa Murti pun kemudian menceritakan pesan Pangeran Singanar pada dan aku lemah warah, bahwa kakaknya Mahisa Bungalan telah dicalonkan menjadi seorang aku di sangling. Bersedia atau tidak bersedia kakang Mahisa Bungalan telah diundang kepada pokan suriantal. Aku lemah warah dan Pangeran Singanar pada ingin berbicara dengan kakang Mahisa Bungalan. Mereka mungkin akan eme memberikan beberapa penjelasan tentang pencalonannya itu, berkata Mahisa Murti. Tetapi kenapa yeang dicalonkan adalah kakakmu? Bertanya Mahondra. Mahisa Murti pun kemudian telah menceritakan alasan-alasan yang di-mukakan oleh Pangeran Singanar pada dan aku lemah warah, kenapa mereka telah mencalonkan Mahisa Bungalan. Mahondra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jadi seorang calon aku harus datang kepada pokan suriantal bersedia atau tidak bersedia. Kenapa Pangeran Singanar pada dan aku lemah warah tidak datang kemari? Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan emang akan dicalonkan menjadi aku, maka apakah tidak sebaiknya Pangeran Singanar pada dan aku lemah warah datang untuk merundingkannya? Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan pun kemudian teringat bahwa aku lemah warah emang ingin memberi kesempatan kepadanya untuk meninggalkan pada pokan dan kembali ke Singasari, sementara itu aku lemah warah akan menunggui pada pokan itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian emang menjawab, Ayah, agaknya hal itu dilakukan untuk kepentinganku. Mahendra mengerutkan keningnya, sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan pun kemudian menceritakan keinginan mereka untuk meninggalkan pada pokan itu, untuk menemui seorang pemahat yang bersedia bekerja di tempat terpencil. Agaknya Mahendra pun dapat mengerti. Tetapi katanya, aku harap kakakmu Mahisa Bungalan pun dapat mengerti pula. Apakah ayah bersedia mengantarkan kami menemui kakang Mahisa Bungalan bertanya Mahisa Pukat? Baiklah, aku akan mengantarkan kalian. Sementara itu, barangkali kakangmu Mahisa Bungalan juga mengenal seorang pemahat yang eme miliki kemampuan iye ang tinggi dan bersedia bekerja bersama kalian di pada pokan itu, berkata Mahendra. Tetapi Mahendra tidak tergesa-gesa eme membawa kedua anaknya ke kota raja. Dibiarkannya anaknya beristirahat barang satu-dua hari di rumah, sebelum mereka menemui Mahisa Bungalan di Istana Singasari. Di rumahnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat benar-benar beristirahat tanpa kegelisahan apapun. Mereka dapat tidur nih enyak sepanjang malam. Namun setelah dua hari beristirahat di rumahnya, maka Mahendra pun telah eme ngajak kedua anaknya pergi ke Singasari untuk menemui kakak mereka, Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan pun eme rasa sangat bergembira telah bertemu dengan kedua adiknya yang telah melakukan pengembaraan yang lama dan berbahaya. Beberapa saat mereka saling eme pertanyakan keselamatan masing-masing. Mereka pun kemudian bercerita tentang pengalaman ia yang pernah mereka sandang selama dalam pengembaraan. Sehingga akhirnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bercerita tentang padepokan suriantal, batu yang kehijau-hijauan. Aku eme merlukan seorang pemahat yang pandai, berkata Mahisa Murti. Yang berkemempuan tinggi dan bersedia bekerja di tempat ia yang terpencil untuk waktu yang cukup lama, berkata Mahisa Pukat pula. Mahisa Bungalan mengangguk-angguka. Batu ia yang akan dijadikan patung sepasang ular naga dalam satu sarang itu batu yang cukup keras. Namun belum ia eme menanggapinya, maka Mahisa Murti sudah menyambungnya dengan persoalan yang bagi Mahisa Bungalan lebih penting. Yaitu pesan aku lemah warah dan pangeran singanar pada. Mahisa Bungalan eme memang terkejut eme mendengar pesan itu. Sebelum ia eme menanyakan kenapa pangeran singanar pada atau aku lemah warah tidak datang, Mahisa Murti sudah menjelaskan, bahwa aku lemah warah eme memang sedang menunggui padepokan suriantal atas permintaannya. Jika kakang tidak berkeberatan, kakang diminta untuk pergi ke padepokan itu, berkata Mahisa Murti. Lalu, di padepokan itu akan dapat dibicarakan tentang rencana pangeran singanar pada. Bahkan pangeran singanar pada berpesan, bersedia atau tidak, kakang diminta datang. Untuk beberapa saat Mahisa Bungalan tidak menjawab. Ia nampak merenungi tawaran itu. Namun akhirnya ia berkata, aku akan berbicara dahulu dengan aku lemah warah dan pangeran singanar pada. Apakah ada syarat-syarat tertentu atau mungkin jika aku bersedia aku tidak akan merampas hak orang lain. Karena itu aku ingin tahu lebih dahulu persoalan yang ada di sangling itu sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Bungal hanya dapat mengangguk-angguk saja. Mereka pun sependapat, bahwa tanpa eme ngetahui persoalan-persoalan yang ada di sangling, maka mungkin sekali akan dapat timbul benturan-benturan yang tidak diinginkan. Jadi kakang akan pergi ke sangling bertanya Mahisa Pukat. Aku akan pergi ke Suriantal, jawab Mahisa Bungalan. Kebetulan sekali, jawab Mahisa Bungal, kita pergi bersama-sama. Aku dan Mahisa Murti ingin eme nge-bawa seorang pemahat yang berkemampuan tinggi. Baiklah, berkata Mahisa Bungalan, aku akan eme nge-bantumu eme nge-hubungi seorang pemahat yang bersedia bekerja di tempat terpencil itu. Bagaimana dengan ayah tiba-tiba Mahisa Murti bertanya? Kenapa dengan aku bertanya Mahondra? Apakah ayah juga akan pergi ke Suriantal bertanya Mahisa Murti? Mahondra tersenyum. Katanya, aku kira aku tidak perlu. Ikut bersama kalian. Biarlah Mahisa Bungalan menyelesaikan persoalannya lebih dahulu. Barukah Allah aku akan datang, jika ada kesempatan. Aku sependapat ayah, berkata Mahisa Bungalan, dalam persoalan ini biarlah kami yang menyelesaikannya. Dengan demikian maka ketiga kakak beradik itu telah sepakat untuk pergi bertiga kepada pokan Suriantal. Tetapi sebelum mereka pergi, maka Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan akan lebih dahulu berusaha menghubungi seorang pemahat yang diperlukan. Dengan kesepakatan itu, maka Mahondra pun merasa tidak perlu terlalu lama lagi berada di Singasari. Setelah MM berikan beberapa pesan kepada anak-anaknya, maka Mahondra pun telah minta diri untuk kembali pulang. Jika akhirnya kau terima kedudukan itu Mahisa Bungalan, maka kau jangan lupa pada sangkan paraning dumadi. Kedudukan itu tidak lebih daripada pakaian yang pada suatu saat dikenakan, namun pada saat lain harus dilepas kembali, pesan Mahondra. Mahisa Bungalan mengangguk kecil. Katanya, aku akan melihat dari beberapa sisi ayah. Jika aku harus mengorbankan kepentingan orang lain, maka aku tidak akan menerimanya. Bagaiku kedudukan dan jabatan apapun dapat aku pergunakan sebagai jembatan pengabdian. Karena itu, apakah aku menerima pencalonan itu atau tidak bagiku tidak akan ada bedanya. Mahondra mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Hati-hatilah. Tentu kau akan menghadapi beberapa hembatan. Mungkin percobaan yang cukup berat. Karena itu, kau harus benar-benar em-em persiapkan dirimu lahir dan batin. Mahisa Bungalan em menarik nafas dalam-dalam, sementara ayahnya berkata, hubungi kedua pamanmu Mahisa Agni dan Witantra. Meskipun em mereka sudah tua lebih tua dari aku, namun pengalaman mereka yang sangat luas akan dapat em-em berikan banyak petunjuk kepadamu. Demikianlah, maka Mahendrap pun telah em meninggalkan istana Singasari dengan meninggalkan Mahisa Murti dan Mahisa Bukat pada kakaknya. Mahisa Bungalan akan em-em bantu mencari seorang pemahat yang pandai dan berkemampuan tinggi dalam ilmu yang diperlukan. Ternyata Mahisa Bungalan tidak terlalu mudah untuk menemukan orang yang dimaksudkan. Jika ia menemui seorang pemahat yang mulai tertarik akan pekerjaan itu, maka soal tempat dan waktu pada umumnya merupakan hembatan yang menentukan. Sulit bagiku untuk tinggal di tempat yang jauh dan untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan anak dan istriku? Siapakah yang akan menjaga mereka sehari-hari di rumah tanpa aku? Jawab mereka, Mahisa Bungalan, Mahisa Murti dan Mahisa Bukat em-emang dapat mengerti. Seorang di antara mereka bahkan tidak dapat melakukannya karena istrinya sedang mengandung tua. Kita cari seorang pemahat muda, berkata Mahisa Bukat. Sejak semula kita sudah mencarinya, jika kita menemukannya, sahut Mahisa Bungalan. Mahisa Bukat hanya mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab. Betapapun sulitnya, tetapi karena ketiga orang bersaudara itu em mencari dengan tekun dan tidak jemu-jemunya, maka akhirnya mereka menemukan seorang yang masih terhitung muda yang em-em miliki kem-em puan yang em-em adai. Justru adalah kawan Mahisa Bungalan sendiri. Juga seorang prajurit. Kenapa kau tidak em-em punyai tanda-tanda sebelumnya bahwa kau adalah seorang pemahat bertanya Mahisa Bungalan. Kau tidak pernah pergi ke pondoku, berkata prajurit itu. Jika sekali kau pernah datang ke rumahku, maka kau akan melihat bahwa aku adalah seorang pemahat. Sekarang aku akan datang ke rumahmu bersama dua orang adikku, berkata Mahisa Bungalan. Sebenarnya lah hari itu, Mahisa Bungalan dan kedua adiknya telah mengunjungi rumah seorang perwira bawahan Mahisa Bungalan. Mereka em-emang menyaksikan, di rumah itu banyak sekali patung-patung yang terbuat dari berbagai macam bahan. Batu, batu padas, bahkan juga kayu. Namun yang terbanyak adalah patung batu. Ada yang besar, ada yang kecil dan satu di antaranya, yang diletakkan di muka rumahnya adalah sebuah patung dari batu yang cukup besar. Patung seorang ibu yang sedang bermain-main dengan dua orang anaknya. Kau buat ini dari batu yang utuh bertanya Mahisa Bungalan. Ya, sebagaimana kau lihat, jawab perwira itu. Dari mana kau dapatkan batu sebesar ini bertanya Mahisa Bungalan. Di mana-mana banyak batu berserakan, jawab orang. Itu, batu adalah bahan yang paling mudah dicari. Bagaimana kau em-em bawanya kemari? Dan kenapa aku tidak mengetahuinya bertanya Mahisa Bungalan. Aku em-em bawanya dengan sebuah pedati khusus. Aku jual dua ekor kuda peninggalan ayahku dan dua ekor kambing. Aku em-em buat pedati yang cukup kuat untuk em-em bawanya kemari. Aku pahat batu itu di situ. Tetapi pada saat itu, aku belum berada di dalam kesatuanmu, berkata perwira itu. Mahisa Bungalan pun em-em ngangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, patung siapakah yang kau buat itu? Isteri dan anak-anakmu? Ah, mana mungkin, jawab perwira itu, aku tidak beristeri. Tidak ada seorang perempuan yang mau menjadi istriku. Perempuan itu adalah ibuku yang mengasehiku dan adikku. Adikmu bertanya Mahisa Bungalan, di mana adikmu sekarang? Ia juga em menjadi seorang prajurit, jawab perwira itu, tetapi ia terlalu malas, sehingga pangkatnya tidak pernah dinaikan. Mahisa Bungalan tertawa. Katanya, apakah kau kira kau tidak terlalu malas? Jika kau pada satu saat naik pangkat itu hanya karena kebaikan hatiku saja. Apakah hal itu tidakkah sadari? Perwira itu pun tertawa. Katanya, terima kasih senapati. Mudah-mudahan kenaikan pangkatku dapat menjadi semakin cepat, karena senapatiku em menjadi semakin berbaik hati kepadaku. Tetapi jangan kau anggap bahwa jika aku memerlukan pahatanmu itu dapat kau pergunakan untuk menyuapku, desis Mahisa Bungalan. Prajurit itu tertawa berkepanjangan. Demikianlah Mahisa Bungalan, Mahisa Murti dan Mahisa Buka telah mengamati dengan teliti hasil karya perwira itu. Menurut pendapat mereka, karya perwira itu cukup baik. Garis-garis yang tegas mengungkapkan getaran dari dalam dirinya pada saat pahatannya bermain di atas bahan patungnya, mm bentuk wujud yang tertulang dari dalam dunia angannya. Nah, apakah tamu bertanya prajurit itu? Mahisa Murti dan Mahisa Buka saling berpandangan. Sementara itu kakaknya berkata, berterus teranglah. Jika kau setuju, maka aku akan menanyakan kepadanya, apakah ia bersedia bekerja sama dengan kita? Tetapi apakah ia akan dapat meninggalkan tugasnya bertanya Mahisa Murti? Itu tergantung kepadaku, jawab Mahisa Bungalan. Apa yang kalian bicarakan bertanya perwira itu? Baiklah, desis Mahisa Murti tanpa menjawab pertanyaan itu, silahkan kakak menanyakannya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya kepada perwira itu, kami menganggap bahwa kau telah berhasil dengan karyamu. Namun kemudian apakah kau dapat menerima sebuah tawaran untuk bekerja bersama kami atau tidak? Itu terserah kepadamu. Untuk apa bertanya orang itu? Sudah beberapa orang pemahat yang kami hubungi. Namun jawabnya hampir sama. Mereka tidak bersedia terlalu lama M meninggalkan rumah mereka, berkata Mahisa Bungalan. Aku kurang mengerti, desis perwira itu. Mahisa Bungalan pun kemudian mengatakan kepada prajurit itu tentang keinginan kedua adiknya untuk M.E. ngajak seorang pemahat, M.E. Asuki daerah terpencil di sebuah padepokan yang jauh. Dikatakannya pula bahwa di padepokan itu terdapat sebuah batu yang kerasnya melampaui kebanyakan batu. Aku tahu, potong orang itu, kalian ingin aku M.Mahat. Batu itu untuk dijadikan sebuah patung? Benar, jawab Mahisa Bungalan, tetapi pada umumnya para pemahat tidak mau melakukan karena pekerjaan itu tentu akan makan waktu lama. Nah, bagaimana dengan kau? Aku bersedia. Dengan senang hati jika aku diizinkan, berkata prajurit itu. Jika demikian, kita akan M.M.B. carakannya dengan sungguh-sungguh. Bukan kau bersedia hanya karena kau menjawab dengan serta-merta. Tetapi masih ada kesempatan untuk merenunginya, berkata Mahisa Bungalan. Tidak, jawab prajurit itu, bukan karena aku menjawab dengan serta-merta. Tetapi aku benar-benar bersedia. Aku senang dengan pekerjaan yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Jika aku harus terus menerus gladi perang-perangan atau bermain watangan di alun-alun, aku M.M. menjadi jemuh. Bahkan M.M. menjadi seorang prajurit tugasnya tentu bukan hanya gladi perang. Juga di bidang seperti yang akan aku lakukan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun akhirnya mereka pun duduk pula untuk berbicara lebih bersungguh-sungguh. Akhirnya mereka menemukan kesepakatan, bahwa prajurit itu akan berangkat bersama Mahisa Bungalan. Mereka akan bersama-sama mohon izin kepada Panglima untuk meninggalkan tugas mereka beberapa lama. Tetapi ajak adikku, berkata prajurit itu tiba-tiba, mintakan izin untuknya. Ia juga M.M. miliki K.M.M. puan M.M. memahat meskipun barangkali masih harus dituntun. Tetapi ia akan dapat M.M. bantuku, setidak-tidaknya M.M. ini ediakan peralatanku. Mahisa Bungalan M.M. mandangi kedua adiknya berganti-ganti. Namun Mahisa Murtilah yang menjawab, kita tidak berkeberatan jika M.M. orang itu mendapat izin untuk pergi. Mahisa Bungalan M.M. ngangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan mengurusnya. Jika semuanya sudah selesai, maka kita akan segera berangkat. Sebenarnya lah, di hari berikutnya maka Mahisa Bungalan telah menghadap Panglimanya. Ia minta izin bagi dirinya sendiri, bagi perwira bawahannya dan adiknya yang berada dalam kesatuan yang lain. Meskipun Mahisa Bungalan M.M. asih belum M.M. ngatakan alasan I.M. sebenarnya tentang kepergiannya, namun ia menyinggung serba sedikit, bahwa dalam rangka kepergiannya itu, agaknya menyangkut juga kepentingan pemerintahan Singasari dan Kediri. Ternyata Mahisa Bungalan tidak menemui banyak kesulitan. Sebagai seorang senapati besar yang penuh tanggung jawab, maka ia sepenuhnya dipercaya oleh Panglimanya, bahwa ia tidak akan melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan martabatnya sebagai seorang prajurit dan M.N. impang dari watak seorang kesatria Singasari. Namun Panglima itu berpesan juga, agar Mahisa Bungalan segera kembali kepada tugasnya. Persoalan yang terpenting telah terpecahkan oleh Mahisa Bungalan. Maka menjelang keberangkatannya, maka ia pun telah M.M. benahi diri dan keluarganya yang akan ditinggalkan untuk waktu yang mungkin agak lama. Tetapi Mahisa Bungalan tidak mencemaskan keluarganya, karena ia tinggal di dalam barak khusus dalam lingkungan istana Singasari. Sehingga keamanannya agak lebih baik daripada jika mereka tinggal di luar lingkungan istana. Sebelum berangkat, maka Mahisa Bungalan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.N.Mui pula Mahisa Agni dan Witantra. Kepada keduanya Mahisa Bungalan berterus terang, bahwa Pangeran Singanar padat telah M.N.I.Ebut-Niebut satu kemungkinan pencalonan baginya untuk M.M. megang jabatan aku di Sangling. Apakah kau sudah pernah mengunjungi Sangling bertanya Mahisa Agni? Mahisa Bungalan M.Geleng. Katanya, belum paman. Aku belum M.N. ngenal daerah itu dengan baik. Apalagi watak dan sifat orang-orangnya. Kau harus M.M. pelajarinya dengan baik, berkata Witantra, dengan demikian kau tidak akan M. menjadi kecewa karenanya. Mungkin kau melihat sesuatu di permukaannya yang M. menarik. Tetapi ketika kau selami, maka kau temukan keadaan yang sebalik Nia. Baik paman, jawab Mahisa Bungalan, aku akan melihat keadaan Sangling secara serintas. Jika aku mendapat kesempatan untuk mengenali watak rakyatnya, maka aku akan mendapat bahan Yeang sangat berarti bagiku untuk menentukan keputusan. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Bungal telah bercerita pula tentang Kibu Yutbapang, Yeang masih tetap berada di padepokan. Nampaknya Kibu Yutbapang lah Yeang telah merusakkan wajah orang-orang Sangling termasuk aku, berkata Mahisa Murti. Atau keduanya M. memang M. miliki jalan yang sama dan secara kebetulan dapat berjalan seiring, sahut Mahisa Bungalan. Mungkin juga seperti itu, desis Mahisa Pukat. Karena itu, berkata Mahisa Agni, berhati-hatilah. Kau harus melihat wujud yang sebenarnya dari masyarakat Sangling. Bukan hanya sekila es. Aku akan berusaha paman, berkata Mahisa Bungalan. Namun karena itulah, maka timbul satu niat di hati. Mahisa Bungalan untuk menempuh jalan Yeang berbeda dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Katanya, jika demikian, maka kita akan M. ngambil jalan kita masing M. asing. Kalian semuanya langsung kepada pokan itu. Aku akan M. ngambil jalan lewat Paku On Sangling. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. ngerutkan keningnya. Namun Witantra berkata, ada juga baiknya. Tetapi kau harus berhati-hati. Kau tidak boleh terjebak ke dalam satu keadaan yang akan dapat merugikan kedudukanmu sendiri kelak jika akhirnya pencalonan itu kau terima. Mahisa Bungalan M. ngerti M. aksut pamannya. Karena itu, maka sambil mengangguk ia berkata, Ya paman, aku akan berhati-hati. Baiklah, berkata Mahisa Agni kemudian, lakukanlah semuanya dengan hati-hati, semoga yang Maha Agung melindungi kalian.